Terakhir, akan ada sesi foto, pembacaan doa, dan juga penutupan. Baik, pertama mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa agar pelihara umum kali ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut penyakit masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Arsitektur FTUB oleh Bapak Heri Santosa. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, Jurusan Arsitektur turut berbangga pada kegiatan kuliah umum yang bertemakan dengan ketahanan kota dan penggiman di masa krisis kesehatan. Ini merupakan satu kegiatan dari Hibah 3 in 1. Jadi kalau dulu Hibah ini adalah Hibah Visiting Profesor yang dipolaborasikan dengan para praktisi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga sangat berterima kasih dan menyambut hangat pada momen webinar melalui Zoom Meet ini, pada Mas T. Ismail Reza. Selamat datang, Mas Reza. Ini sekaligus juga reuni bagi saya secara pribadi dulu angkatan se-S2 di ITP tahun 98, kalau tidak salah. Mas Reza ini dari Urban Designer atau Urban Indonesia. Selamat datang, kemudian Mas Reza ini akan sebagai praktisi yang akan berkolaborasi dengan pemateri dari Jurusan Arsitektur secara internal dan juga nanti akan disambung, dikolaborasikan pada kesempatan yang lain dengan narasumber dari Visiting Profesor dari UTM Prof. Hamdan yang juga sudah merupakan, kita memiliki satu hubungan yang baik dengan beliau yang nanti berkolaborasi dengan kegiatan triimban yang khususnya ini dikomandani oleh Laboratorium Desain Pemegiman dan Kota. Harapannya dengan kegiatan ini kita masing-masing banyak menimba ilmu, karena ini ada satu sinergi antara dosen internal, jadi pengajar dari pihak akademisi, kemudian dari pihak praktisi, dan pihak dari Visiting Profesor dari luar Indonesia yang harapannya bisa membantu banyak dalam memberikan satu wawasan-wawasan keilmuan, bersama khususnya pada topik yang dibawa pada kesempatan kali ini yaitu ketahanan kota dan pemikiman, yang ini ada satu kekhususan yang adalah di masa krisis kesehatan, yang memang sekarang kita masih dalam masa pandemik, dan kita tetap menjaga dengan melakukan protokol kesehatan 6M. Oleh karena itu, harapannya ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus kami juga memohon pada Mas Reza dari pihak praktisi dan nanti dari Visiting Profesor akan selalu terbuka untuk mengadakan kolaborasi atau kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Artinya tidak tertutup pada kesempatan hari ini saja, tapi akan berkolaborasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi, yang tentunya akan bersinergi dengan kegiatan-kegiatan kampus. Terutama juga bagi adik-adik mahasiswa ini menjadi sangat penting membuka satu wawasan pada dunia praktisi yang sesungguhnya itu bagaimana. Anda semua sebagai calon sarjana arsitektur juga wajib mengetahui bagaimana sebenarnya misalnya sepak terjang di dalam dunia praktisi, maupun kemudian pada wawasan-wawasan yang kemudian terintegrasi rana-rana teoretik dan rana-rana praktikal di lapangan yang patut Anda ketahui dengan baik. Semoga, sekali lagi, semoga ini bisa memberikan satu pencerahan, penambahan wawasan, kemudian peningkatan kelimuan terutama bagi adik-adik mahasiswa dan terutama juga bagi kita semua di jurusan arsitektur. Semoga memberi manfaat dan fahidah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih sekali lagi pada Mas Ismail Reza sama Bu Siputami yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan berikan barokah bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Heri. Selanjutnya, acara akan saya alihkan kepada Bapak Subban untuk pembacaan biodata dari kemateri dan juga selaku moderator untuk acara kuliah umum pada pagi hari ini. Untuk Bapak Subban waktu dan layar, jika silahkan. Baik, terima kasih host Mbak Kholisa. Selamat pagi semuanya Bapak-Ibu, para peserta, dan juga mahasiswa acara kuliah umum ketahanan kota dan permukiman di masa kesehatan yang kali ini memang khusus mengambil tema itu terkait dengan kondisi pandemi yang masih terjadi hingga sekarang. ada yang memprediksi 2022 sudah berakhir, tapi ada juga yang tiba-tiba sudah level PPKM-nya berubah dari 3 ke 1, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu kondisi yang betul-betul tidak bisa kita prediksi. Hal ini tentu saja nanti menjadi tema yang menarik terkait dengan kota dan permukiman, di mana kota dan permukiman ini menjadi salah satu lab di jurusan asitektur, desain kota dan permukiman, dan mahasiswa yang terlibat yang ikut dalam acara kita pagi hari ini ini mahasiswa yang mempunyai keminatan, yang memang betul-betul punya keminatan dengan permasalahan kota dan permukiman. Ada dua pembicara yang bersedia bergabung bersama kita pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Sri Utami Aziz MT dan Bapak T. Ismail Reza, Tengku Ismail Reza MT. Saya akan bacakan sedikit biodata beliau berdua. Yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Sri Utami MT. Beliau baru saja, mungkin satu tahun yang lalu, satu tahun lalu atau dua tahun lalu, menyerahkan setelah beberapa tahun lamanya menjadi Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Brawijaya, PSLH, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya. Beliau termasuk dosen senior di Astruktur Brawijaya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh beliau, baik itu riset maupun praktisi, sebenarnya beliau banyak terlibat di kegiatan kajian lingkungan, amdal, dan seterusnya, dan yang terkait dengan kajian lingkungan. Dan juga bidang spesifik yang beliau tekuni, yaitu bidang lingkungan dan permukiman. sejak dari S2 dan di S3-nya. Kemudian beliau juga termasuk aktif sebagai asesor atau apa istilahnya ahli amdal yang bersertifikat di bidang lingkungan hidup. Jadi, itu adalah sekilas dari sekian banyak. Kalau saya baca semua, nanti waktunya tidak mencukupi. Jadi, selanjutnya saya bacakan untuk Bapak Ismail Reza. Bapak Ismail Reza ini adalah lulusan dari Universitas Katolik Marayangan tahun 1997. beliau mendapatkan gelar magister di ITB, kemudian bergabung dengan Urbane, itu sejak tahun 2000 berapa ini? 1997, bergabung di Urbane 2006 sampai sekarang. Menjadi senior urban designer dan urban design director. Jadi, termasuk yang paling senior di Urbani. Sehingga pengalamannya yang tertulis di CV beliau itu sejak tahun 2006 di Urbani. Tapi sebelum 2006 juga sudah berpraktis. berpraktis, mulai di beberapa biduk konsultan. Kemudian sampai sekarang, kalau yang terbaru ini, ada kegiatan di luar konsultan ini, sepertinya yang terkait dengan kegiatan sosial. Dengan kota, masih tetap ada hubungannya dengan perkotaan. Syukur Alhamdulillah kita bisa mengundang beliau berdua, yang memang betul-betul menguasai bidang tentang permukiman dan juga tentang perkotaan terkait dengan ketahanan kota. Karena ini kondisi yang saya sampaikan di depan tadi, menuntut penyesuaian-penyesuaian tata desain perkotaan dan juga bagaimana permukiman menanggapi atau merespon dari kondisi pandemi yang sedang kita alami sekarang. Untuk Panitia, mohon maaf untuk Bu Sri Utami, materinya sudah siap, Ibu. Saya dulu, Pak. Ya, mohon go, Bu Ut. Sambil menunggu Bu Sri Utami share screen, saya ingatkan kepada mahasiswa yang menimak kuliah umum ini untuk mempersiapkan pertanyaan, menimak dan menyampaikan pertanyaan, baik di chatroom atau nanti bisa menyampaikan secara langsung melalui raise hand yang akan saya berikan. Waktu presentasi kurang lebih 45 menit. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Bapak Tengku Israel Reza, MT. Mohon maaf untuk itu, Bu, masih tampilannya slideshow. Oke. Sebentar, Bu. Ya. Di bawah, bagian bawah, Bu. Atau gini aja, ya. Di slideshow nggak bisa, ya? Di slideshow, oke. Sebenarnya. Sudah, Pak. Belum. Sebentar. Oh, itu resume-nya, Bu. Resume-nya sepertinya. Mohon maaf, Bu. Itu resume-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Heri Santoso sebagai ketua jurusan, Pak Suha sebagai sekretaris jurusan, dan Pak Reza yang terhormat bersedia ada di forum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, kita semua sehat sehingga bisa bertemu, meskipun dalam kondisi yang virtual seperti ini. Baik, mungkin yang pertama saya akan menyampaikan bahwa tugas untuk mahasiswa sebetulnya adalah mereview artikel terkait dengan resiliensi pemukiman tradisional. Oleh karena itu, saya ingin memberikan tambahan wawasan terkait dengan mereview artikel pemukiman tradisional. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Karena selama ini mungkin sudah mendapat dari lab lain, namun kali ini lab Desperkot diizinkan untuk memberikan tambahan terkait dengan wawasan tentang pemukiman dan kota. Berikutnya, saya mengajak bahwa apa sih sebetulnya resiliensi pemukiman tradisional itu? Sebetulnya resiliensi pemukiman itu banyak dipengaruhi, artinya ketahanan. Ketahanan pemukiman yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Ini terkait dengan pemukiman tradisional, tentunya terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti secara ruang dan waktu di pemukiman tradisional. Nah, oleh karena itu, selanjutnya mungkin timbul pertanyaan. Kalau ketahanan, berarti pemukiman itu berdasarkan pengetahuan masyarakat lokal. Nah, pengetahuannya apa yang dimaksud di sini? Mari kita lihat nanti ya. Kemudian, variable-variablenya apa? Nah, kita lihat nanti ya. Ini mudah-mudahan anak-anak mahasiswa semua sudah mendapatkan ya terkait dengan ini. Jadi, kalau defini, resiliensi itu adalah ketahanan yang sangat tergantung pada pengetahuan masyarakat. Baik sebelum, selama, maupun setelah bencana di pemukiman tradisional tersebut. Nah, ini, terkait dengan ini, resiliensi komunitas ini adalah sepilih yang ada relevan dengan pemukiman tradisional adalah pemukiman di Badui yang ada di London. Nah, kita tahu sampai berita tahun bulan Agustus, itu pemukiman Badui tidak terkena, terinfeksi virus Corona. Nah, jadi ini seanggap sesuatu yang luar biasa, karena pasti ada sesuatu yang membuat mereka tahan terhadap ancaman bencana epidemis ini ya. Mungkin sekarang sudah menjadi epidemis untuk Indonesia ya, meskipun sebelumnya Januari itu termasuk pandemi. Sekarang termasuk kategori epidemis untuk Indonesia mungkin. Nah, selanjutnya, kita tahu, ingin tahu menarik masyarakat Badui itu di mana sih sebetulnya. Nah, ini saya membaca dari berbagai studi, literatur, maupun artikel yang terkait dengan pemukiman tradisional masyarakat Badui di London. Nah, kebetulan besan saya juga dari sana, sehingga saya bisa cakapannya sedikit gitu. Nah, masyarakat Badui ini berada di desa Kanekes, kecamatan yang lebih damar, yang mungkin terkenal di Banten ya, karena terkenal dengan keterampilan atau karismanya yang unik gitu, di tengah peradaban dunia yang sudah semakin maju ini. Secara geografis, Kanekes ini berada di lereng gunung Kendeng ya. Kendeng ya, kalau mungkin istilah petulisannya Kendeng ya. Dengan ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini menurut cerita sih, masyarakat Badui ini asal-muasalnya berasal dari prajurit yang mengungsi gitu ya, dari kerajaan Kasuan Pak Jajar Siliwangi yang kemudian beralih ke, melipir gitu, ke Banten, karena adanya tekanan dari Sultan Hasanuddin, maksudnya kama Islam. Nah, ini menjadi menarik karena berarti mereka memiliki sejarah-sejarahan dari kesultanan ya. Nah, secara topografis, sebetulnya wilayah Kendeng ini memiliki lahan bukit, yang berbukit ya, bergelombang. Kemudian di bagian tanahnya ini tanah vulkanik, karena berarti ada gunungnya ya, ada endapannya di tengah, di tengah itu ada danau yang namanya danau dadang ya. Kemudian tanahnya campuran dan suhu yang 20 derajat Celcius, mungkin rata-rata ya. Mungkin kalau di sini termasuk seperti Bromo lah, mungkin Bromo lagi musim kemarau itu. Kalau Bromo mungkin kadang-kadang sampai 8 derajat. Tapi termasuk dingin lah. Nah, selanjutnya dari fenomena pemukiman tradisional Badui ini, saya kembali menjadi ingat bahwa ada teori, teori dasar yang bisa dipakai untuk mengetahui kenapa sih masyarakat itu saling tergantung satu sama lain, seperti siklus, ekosistem itu seperti tergantung masyarakat dan alamnya gitu. Nah, ini ada teori yang menyebutkan bahwa ada Gerat Martin tahun 2001, itu yang sebarang lama tapi masuk termasuk baru. Bahwa dalam suatu organisasi sosial itu ada ketertikatan satu sama lain. Ini yang lingkaran satu. Lingkaran satu dengan lingkaran dua itu saling tergantung, saling berinteraksi, saling membutuhkan, akhirnya saling memberi materi dan energi termasuk informasi yang saling membentuk nilai positif bagi keduanya. Baik dari alamnya, ini alam sebelah kanan, teori sebelah kanan ini adalah alamnya, tanah, air, udara, tumbuhan, mikroorganisme. Ini sebagai suatu yang alam. Kemudian sebelah kiri, buletan yang sebelah kiri itu adalah sistem sosial yang ada di pemukiman. Sistem sosial ini umum, jadi berarti sistem sosial seperti kita anut bersama. Jadi dari buletan dan buletan, buletan kiri, buletan kanan, itu saling berinteraksi. Ini biasa anu-anu cucu ya, utuh, anak. Jadi buletan kiri dan buletan kanan ini berinteraksi saling membentuk keseimbangan. Saya ingin cerita bahwa di Pegunungan Kendeng ini tanah air udara buletan kiri itu sudah stabil. Kemudian ada masyarakat badui yang sebelah kiri, sebelah kiri buletan yang kiri itu. Itu memiliki populasi, memiliki norma, memiliki pengetahuan, memiliki teknologi. Itu kedua buletan ini saling berinteraksi, saling memberi materi, energi, dan informasi. Kemudian alam memberi energi. Akhirnya mereka saling tergantung satu sama lain. Baik, nanti kita buktikan ya. Baik, sekarang kita bicara yang lingkaran kiri ya. Nah, kepercayaan masyarakat di sana adalah sangat percaya bahwa gunung dan leluhur itu menjadi pedoman hidupnya. Kalau disebut di KTP, sebetulnya tidak ada ya percayaan agama yang alam dan leluhur itu jadi satu. Tapi di sini disebutkan adalah, sisana itu agama, kolom agama di KTP-nya itu adalah kepercayaan. Meskipun dalam enam agama itu tidak ada, tapi di khusus ini ada ya. Jadi kalau menurut agama, sebetulnya ini masyarakat di sini adalah Sunda Wiwitan gitu ya. Sunda Wiwitan itu yang awal. Wiwitan itu awal loh. Sunda awal gitu ya. Sunda Wiwitan yang agamanya adalah dianut masyarakat badui di sana. Pandangan hidupnya sederhana, cinta damai, kemudian kosmologinya adalah mempraktekan atau alam secara konservatif. Kemudian berikutnya, ini adalah suatu pemandangan yang mungkin bisa dilihat di mana suatu pemukiman badu ini sangat dekat dengan hutan. Hutannya ada tiga jenis kategori. jenis hutan larangan, hutan dudung musan, dan hutan yang saya ingin tahu adalah dangan. Nah ini adalah, mereka hidup di tengah hutan yang sangat diperlihara dan sangat tergantung. Hutannya tergantung oleh manusia dan manusia tergantung pada hutan. Nah ini sama-sama interaktif seperti buletan tadi ya. Kiri kanan. Berikutnya. Nah ini semua adalah suatu gambaran bahwa di saat manusia itu tergantung pada alam, maka mereka akan mengeluarkan apa yang disebut dengah dari dirinya atau pola pikirnya adalah timbul kearifan atau istilahnya wisdom. Ini berbagai macam wisdom yang yang dianod oleh suku ini. Yang saya lewakan. Wisdom yang sudah dianod oleh masyarakat di sana. Nah, kearifan lokal ini mohon maaf. Jadi kearifan lokal ini adalah diri, definisinya adalah kepribadian atau identitas kacaran masyarakat yang di sini disebutkan nilai, norma, etika, kepercayaan, adat, istadat. Dan ini semua ada di lingkaran yang pertama tadi. Jadi kearifan lokal digali di lingkaran karena itu ada di pemukiman masyarakat Badui. Pada dengan hidupnya, dan ini pengalaman ini akhirnya pengalaman terhadap bencana dan sebagainya. Akhirnya mereka teruji dengan kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus-menerus seperti sekarang. Kalau pandangan hidup, sebenarnya mereka memiliki kita jaman kan agama, itu Sundawi-Bitan, tapi sekarang sudah tidak ada Sundawi, tapi kepercayaan. Ilmu pengetahuannya berawal dari turun-temurun, faktor ekonominya juga dari tergantung pada alam, teknologinya juga, organisasi sosial terbentuk, skala berkelompok, bahasanya bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda dan komunikasinya seperti itu. dan berbagai kesenian yang ada. Nah, ini hasil dari beberapa gambar yang saya sebutkan bahwa dari tahun berita di Tempo, tahun awal itu, 2021, Januari, tidak ada seorang pun warga Badu yang terinfeksi. Namun, dari belakangan ini, saya melihat tanggal 27 Agustus, ada dua orang terinfeksi. Artinya, artinya memang ketahanan itu juga ada batasnya mungkin. Agak terobos juga, tapi ada hanya dua dibandingkan dengan pada waktu di Indonesia lagi rame-ramenya sakit tersebut. Nah, kearifannya, kearifannya, bisa saya tunjukkan ini, ada terkait dengan makro, skala makro, pemeliharaan gunung, mesut kala pengukiman, dan mikro skala hunian. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya, bagaimana masyarakat di sana hidup damai tanpa harus berpegang pada lampu. Kalau badu itu kan ada dua ya, badu dalam dan badu luar. Badu dalam ini yang tidak pakai listrik, tidak pakai kimia, tidak pakai sabun, tidak pakai odol, dan sebagainya. Nah, itu kok bisa hidup sampai sekarang? Nah, inilah yang jadi keunikan dari pemukiman ini. Nah, berkait undang-undang bencana, sebetulnya di badu itu pernah juga bencana, namun di sini dikategorikan sebagai bencana yang, ini definisinya bencana dulu ya, bencana alam karena alamnya, bencana non-alam karena ada ini seperti sekarang ini, epidemi, wabah penyakit, dan sebagainya, negara teknologi, dan bencana sosial ini yang mungkin ada konflik sosial, dan sebagainya. Nah, yang terjadi di Badui pernah terjadi pada tahun 2019, itu ada bencana alam. Nah, ini seperti contoh di sini, terutama bencana yang karena kerentanan dari bahan yang dipakai, itu adalah bahan yang mudah terbakar, sehingga terjadi kebakaran. Terus kemudian tahun 2017, itu lumbungnya terbakar karena, longsor maksudnya longsor, karena air sungai yang di Badui yang cukup keras, sehingga menerpa lumbung-lumbung yang ada di Badui tersebut. Nah, berikutnya hubungannya dengan orang Badui itu gimana sih sepertinya terhadap bencana itu. Menurut definisi sebetulnya, kalau bencana itu dari definisi A, ada yang disebutkan fatalisme. adalah karena kemurkaan atau kutukan gitu ya, dari yang maha kuasa. Itu fatalisme. Nah, yang berikutnya ada antroposentrisme. Adalah pandangan yang beranggapan bahwa bencana itu adalah karena alam, karena manusia gitu ya. Karena manusia. Itu jadi manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan gitu ya. Terus kemudian ada kosmosentrisme, satu pandangan yang beranggapan bencana itu merupakan fenomena alam. Kemudian ada inklusifisme, pandangan bencana yang karena keterkaitan antara unsur alam dan manusia. Nah, kalau di Badui, di desa Kenegas itu adalah mereka beranggapan bahwa bencana itu karena alam. Alam. Jadi karena seperti tadi ada sungai Cibadu yang amper atau meluber sehingga menyebabkan bencana di sana. Sehingga mereka tetap melakukan konservasi di sekitar rumahnya. Tujuannya sebetulnya mereka sudah paham yaitu perlindungan pada masyarakat. Sehingga mereka mengelompokkan penanggungan bencana di sana itu menjadi tiga bagian. Yang prabencana itu dengan konservasi. Kemudian yang saat tanggap darurat itu dengan memelihara atau merekonstruksi. Saat tanggap darurat itu mengelompokkan ya di tengah lapangan itu pasti ada lahan yang untuk bergumpulnya orang di saat terjadi bencana. Dan berikutnya adalah pasca bencana. Pasca bencana itu rekonstruksi bangunan yang terkena bencana. Ini mereka sudah melakukan itu semua tanpa dikoordinasi oleh pemerintah. Sehingga kearifan lokal di sana sudah teruji dari waktu ke waktu. Ini hanya sebagai penunjuk saja. Jadi di sana sudah dilakukan mulai prabencana itu skala makro dengan pencegaan pengelolaan hutan, pelarangan, kemudian konstruksi kesiapgaan, peringatan dini. Terus pakai kentongan itu ya. Terus kegiatan saat terjadi bencana di sana tersedia lapangan. Dan untuk tanggap darurat itu disediakan untuk berkumpul dan mengadakan masak bersama dan lain-lain. Dan kegiatan pasca bencana itu adalah rumah-rumah yang sebetulnya sudah tanggap terhadap bencana. Nah ini contoh di mana mas kata dui sebelum terjadi bencana, saat terjadi mana. Dan pasca bencana sudah dimitigasi baik skala makro, meso, maupun mikro. Nah contoh lain, ini adalah di mana kearifan lokat masyarakat ini tradisi perladangan ya. Di mana di sana sangat terhantung pada waktu untuk mulai perladangan itu ditentukan oleh puun atau pikukuh yang dianggap orang yang dituakan. Tanaman yang boleh ditanam dan tata cara membuka nembakar hutan hingga peralatan. Ini semua sangat tradisional. Waktu dihitung mulai waktu musim kemarau, musim kemijan, waktu mulai berpindah ladang, terus tanaman apa yang boleh ditanam. Ini yang menjadi kunci kenapa mereka masih tahan terhadap serangan virus ini. Karena di tanahnya itu ditanami tanaman yang bersifat meningkatkan imun gitu. Nanti saya sampaikan ya, tanaman imun yang mungkin ada kaca piring, ada daun berenu, ada pangasi dan sebagainya itu untuk menangkal apa yang disebut dengan virus corona. Nah ini saya kira baik untuk kita semua bahwa di rumah itu memang perlu ditanam jenis tanaman yang memang sifatnya untuk meningkatkan imun kita. Kemudian aturan lagi yang terkait dengan jenis bahan-bahan yang dipakai dan dilarang, yang boleh dan tidak boleh dipakai untuk membangun rumah. Ini adalah beberapa jenis, yaitu bambu, hijau, dan kira untuk bangunan karena dianggap lentur dan tidak mudah rusak. Ini ya, cuma mungkin perlu pengawetan yang agar bahan-bahan tersebut menjadi lebih tahan lama. Terus kemudian bangunan itu didirikan di atas umpah karena mereka percaya bahwa umpah itu sebagai hal transisi dari tanah ke atas sehingga bangunan itu tidak mudah roboh meskipun terjadi keempat ini. Kemudian kolom-kolomnya juga sambungannya menggunakan pasak dan hijau untuk mengikat satu sama lain. Bangunan berikutnya adalah tidak boleh merubah kontur, jadi tidak boleh pakai terasering, tidak boleh, tapi contoh di gambar itu adalah dibiarkan apa adanya, mungkin hanya diberi batu-batu sebagai penyangga. Kemudian ada hawu dan parako itu yang untuk ibu-ibu sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah jenis. Kalau saya dulu mungkin zaman dulu masih ngumani, masih pernah melewati rumah pakai tungku. begini ya, tunggun kalau bahasa Jawa istilahnya apa, istilahnya apa, Tumang, Tumang, itu ada. Nah ini adalah suatu gambar di mana bagaimana masyarakat mengatur pengelolaan hutan dan air itu seperti ini. Jadi hutan dibagi tiga, ini ada hutan yang lewikolot, ada zona huma dan rumah dan zona lembuk. Ini semua tidak boleh diutik-utik, hanya yang bagian hutan produksi saja yang boleh dimasuki oleh masyarakat. Sedang hutan yang ada di atas atau hutan yang zona tiga itu tidak boleh. Berikutnya adalah ini adalah aturan adat untuk membangun rumah tradisional terkait dengan bencana skala mikro. Bangunan yang dirikan itu harus dikonsultasikan ke puun. Puun itu adalah tokoh adat, mungkin juga kepala desa, terkait dengan struktur, lokasi, maupun topografi. Jadi kondisi ingin membangun harus konsultasi dulu dengan tetua ada di sana, apakah rumah saya ini berada pada posisi yang tepat, atau mungkin apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah kalau di kota kan mungkin perlu IMB, ada advice planning. Nah kalau di sana yang pegang peranan adalah puun atau ketua adat. Jadi rumah tidak boleh sembarangan dibangun di lokasi maupun bentuk yang sesuai dengan keinginan harus, sesuai dengan pakem yang telah ditentukan. Di sana ada dua bangunan yang sebagai penanda pembangunan tradisional. Ada lumbung dan rumahnya. Lumbung itu adalah tempat menyimpan hasil panennya. Nah setelah sudah konsultasi akan mendirikan, barulah puun menentukan apakah lokasi itu cocok untuk rumah atau tidak. Nah ini adalah, kalau sudah sesuai maka rumah akan dikonsultasikan menjadi tiga bagian ini, tiga tingkatan. Yang pertama adalah peras di bagian depan. Kemudian tengah ini ruang, ruang keluarga lah mungkin kalau sekarang ya. Yang ketiga, zona yang belakang adalah dapur atau imah yang ada tempat seperti ini. Nah ini semua harus memiliki hirarki, tiga hirarki ini yang harus dipenuhi untuk membangun rumah. Yang teras itu seperti di samping itu semua pasti ada teras yang naik ke atas dengan lebar yang cukup untuk duduk-duduk. Kemudian sambil bercengkrama. Dan bagian dua hanya untuk khusus untuk beristirahat gitu. Nomor empat ini ya. Yang berikutnya adalah nomor lima ini adalah dapur. Ini adalah yang harus dipenuhi. Terus bentuk rumah ini kan lumbung ini secara umum memiliki tampilan, dan cerminan dari alamnya. Alamnya dari atapnya dari ijo atau daun areng atau yang seperti pohon kelapa itu yang daunnya itu disusun gitu, dijahit kemudian untuk menghilangi hawa panas mengenai ruang dalam saat hujan. Kemudian tiang dari kayu mahuni ataupun bambu yang mungkin dipakai untuk penyangga. Dinding rumah adalah bambu yang dianyam. Ini contoh di mana setiap keluarga memiliki stok bahan di depan rumahnya untuk membangun rumah di saat diperlukan ada yang rusak atau tidak. Jadi sebelum bencana, mereka sudah mempersiapkan stok bahan untuk apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya adalah bentuk bangunan. Bentuk bangunan ini harus sama semuanya. Semuanya sama, menjerminkan kesederhanaan. Arah hadapnya itu depannya, depan seperti kita berhadapan gitu ya. Jadi intinya, bujurnya adalah utara-selatan. Kemudian depan gitu, itu menunjukkan interaksi sosial yang cukup erat. Jaraknya antara 2 sampai 3 meter. Namun kalau teknologinya tentunya sangat sederhana. Jadi fasadnya, fasadnya secara umum, rotannya ini untuk lantai, ada bambu untuk dinding, kemudian bambu untuk tiang. Penutupnya Ijuk dan Rombai. Nah, semua sebagian ini, sebagian ini berada di pinggir sungai. Jadi semua pemukiman badu ini pasti mendekati sumber air, mendekati selokan, sumber mata air maksudnya, selokan atau berada di pinggir sungai. Jadi ini air memang sebagai sumber kehidupan, pasti dia mendekati pada 3 sumber air yang saya sebutkan tadi. Jadi maknanya sebetulnya, kalau maknanya dihitung dari makna tampilan fasad. Jadi yang kaki itu melambangkan dunia bawah, jadi kakinya kolom itu, kemudian tubuhnya ini ada dinding melambangkan dunia kehidupan sekarang ini, dan kepala ini menunjukkan kehidupan keabadian. Jadi seperti kita sebagai umat muslim pun juga seperti itu ya, cuma kita tidak tercermin dalam bentuk pemukimannya ya. Bawah itu adalah alam sebelumnya alam kegelapan gitu, alam sebelum kita lahir, kemudian kita hidup, dan kita hidup mati menjadi 3 bagian. Nah ini adalah makna tampilan figur dari rumah badu. Terus bentuknya sudah sama ya, terus kemudian bentuk panggung, ini tadi sudah maknanya adalah transisi dari alam atas ke bawah gitu ya. Kemudian tidak boleh didirikan di atas menyentuh tanah, karena mungkin dari sini pengertian, pengetahuan mereka adalah akan terjadi, kemudian akan terjadi longsor dan sebagainya, terkait dengan mitikasi pencana, selain juga memiliki makna seperti yang mencari pencana tadi. Nah, ini sudah ya. Kemudian ini, terkait dengan banjir, masyarakat tidak boleh menirikan rumah pada tanah yang miring. Kalaupun mau meratakan, tidak boleh seperti kita yang diratakan, di cut and fill gitu ya. Tapi kalau di sini tidak boleh, meskipun tidak ada tanah, tidak boleh dipulak-balik atau dikeruk dan sebagainya, tapi meskipun harus kolomnya harus satu tinggi, satu rendah, tidak apa-apa, tapi yang penting tidak boleh merubah tanah. Itu ada percayaan mereka terkait dengan filosofi di sana. Terus kemudian lantai rumah rata, ada, kemudian akan didirikan juga tiang yang lebih tinggi, bila tanah itu memang berkontur yang cukup tajam. Kemudian juga dilarang membuat talang gitu. Diharapkan talang air hujan itu pengalir seperti alamnya saja gitu. Jadi tidak ada rekayasa membuat talang. Tapi itulah memang suatu keunikannya di situ ya. Mari kita lihat lagi ya. Nah, konstruksi sudah sampaikan di struktur, sistem rangka, balok, tiang, struktur penutup linding sudah sampaikan ya. Tiap teknik sambung diikat, pakai pasak, kemudian pakai umpak seperti di samping itu ya. Struktur lahannya. Ini terminan kalau sudah digambar seperti ini ya. Tapi kalau di lapang mungkin akan berbeda ya. Ada kelas di bawah, setengah, dan atas. Ini juga, ini atapnya bermacam ada rumbi atau kirae tadi ya. Kemudian rumah badui itu ada tiga model yang mungkin dipakai sebagai pedangman. Ada rumah badui tangtu, tangtu yang ada di atas, biasanya badui dalam, namanya badui tangtu. Kemudian di badui luar itu namanya badui panamping, dan yang luar itu badui yang melindungi badui kampung, yang di luar itu sebagai pelindung dari rumah tiga tingkatan tadi. Jadi sudah sampaikan ini ya. Terus ini terkait dengan lumbung ya. Lumbung. Kalau lumbung ini juga hampir sama. Ini agak lama ini. Jadi kalau lumbung ini biasanya satu keluarga memiliki dua sampai tiga lumbung. Ini satu keluarga memiliki satu sampai tiga lumbung. Konstruksinya sama dengan rumah Indo, rumah pemilik, seperti itu, bahan alami, kayu, dan berikutnya. Terus lumbung ini berikuran satu setengah sampai satu setengah meter, atau dua sampai dua, tiga meter. Ini mungkin kalau yang pernah studi banding ke mana ya dulu, pernah kita, arsitektur kita ini ke Makassar ya. Memang suatu pemukiman itu pasti, bukan tradisional, pasti akan ada gudang tempat menyimpan makanan. Nah ini di sini pun demikian, stok makan. Ini ada lumbung yang disebut dengan, menurut mereka, memiliki gelebek. Ada yang tanpa gelebek. Yang gelebek ini ada yang memiliki piringan di bawah. Piringan di bawah itu di kolom itu untuk melindungi apabila terjadi rayap atau mungkin binatang pengerat yang akan masuk ke lumbungnya. Jadi fungsinya lumbung itu ada untuk menyimpan bahan, mitigasinya diletakkan piring di bawah kolomnya itu untuk mengantisipasi terjadi rayap ataupun tikus yang akan masuk ke lumbung. Ini dari gambar itu bisa terlihat ya. Jadi masyarakat bisa juga naik ke atas, kemudian bisa juga melihat di dari atas itu melihat bagaimana kondisi tanah pertaniannya. Berikutnya adalah ini terkait dengan pengetahuan. Jadi kenapa sih kok lumbung itu berada, terletak di jauh dari pemukimannya, ya meskipun dalam komples itu, karena mereka berpikiran bahwa lumbung itu harus terpisah dari pemukiman apabila terjadi bencana kebakaran, mereka tidak sampai kehilangan makanan, kehabisan makanan. Kemudian juga lumbung itu harus diberi umpak batu kali, supaya tidak terjadi robo apabila terjadi gempa. Jadi mitigasinya sudah terpikir demikian detail, dan kita menjadi paham kenapa kita kok harusnya belajar dari hal demikian gitu, terkait dengan mitigasi bencana seperti saat ini. Oke, itu dari bangunan ya. Berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan hutan dan air. Di kampung Baduy Kanekes ini terbagi hutan itu ada tiga. Ada hutan yang di atas, hutan larangan ya. Di sini adalah hutan yang tidak boleh disinggai oleh manusia yang ada di umum, manusia umum ya, yang boleh hanya dari Tadipu'un tadi, ketua adat, itu pun dia hanya boleh ke sana apabila mengadakan upacara tradisional. Di sana ada suatu candi kepercayaan bertingkat, yang benar candi domas ya, yang dimana menjadi tempat kepercayaan mereka menghormati alam dan nenek moyang di situ. Nah, itu menganggap bahwa pandangan hidup mereka menghormati alam dan nenek moyang itu di sana. Jadi hutan tetap harus dijaga karena percayaan itu naik ke gunung dan hutan adalah sumber kehidupan masyarakat. Nah, kalau dipikir-pikir mungkin seperti sama di masyarakat Tenggar, Bromo ya, mereka menganggap bahwa gunung sebagai tempat ritual ya. Kemudian juga masyarakat di Jogja itu ya, di Merapi itu juga. Jadi sepertinya generasi dulu itu masih menganggap bahwa gunung dan gunung itu sebagai tempat untuk bertemunya atau melakukan upacara keagamaan yang saat itu bermaksudnya agama Islam. Jadi hutan itu perlu dipelihara, perlu dipelihara, tapi ada dibagi tiga bagian tadi untuk dimanfaatkan bagian mana, untuk diproduksi atau hutan produksi di sebelah mana. Nah, ini ada tiga bagian ya. Ini juga ada tanaman yang dipercaya, ada ini saya sempatkan ya, ada beberapa daun yang wajib dipelihara untuk menjaga kesehatan masyarakat wadu ini. Daun kaca piring ini untuk menurunkan demam, daun berenuk untuk obat sakit kepala, pangkal siri untuk obat mata, pangkal daun salak untuk mengurangi diharga. Nah, ini semua masyarakat punya di lingkup pemukiman. Jadi mitigasi itu mulai dari skala mikro, makronya dari hutan, mikro, misonya di pemukiman, dan masing-masing rumah hendaknya memelihara hal yang sudah disarankan. Itu ada pengetahuan terkait dengan obat-obatan. Nah, ini saya sampaikan tadi, ada klasifikasi hutan. Hutan yang larang itu yang betul-betul dilarang, orang ke sana. Kemudian ada hutan dudungusan, ini yang masuk hutan masyarakat, berada di dalam yang boleh masuk. Kemudian hutan garapan, ini yang boleh diolah oleh masyarakat. Nah, ini semua mereka tanpa, artinya diberitahu kepada generasi ke generasi, sudah dikasih tahu bahwa ini tidak boleh diapapain. Ini boleh, ini boleh. Itu sudah disampaikan dari generasi ke generasi. Sehingga mereka tetap mempercaya itu. Nah, ini seperti gambarannya. Ini gambar ini ada di mana zona itu terbagi zona 1, seperti yang lihat ya, zona 2 di zona 3. Zona 3 itu yang zona di atas, bukit, hutan tua tadi. Zona 2 ini hutan ladang yang boleh mungkin diambil, ditanami, diolah. Dan zona 1 ini yang dekat dengan sungai, namun tetap tidak boleh membuat kolam untuk masyarakat di sana. Nah, kalau sekarang secara umum ini sebetulnya. Ini saya gambarkan, di sini dari beberapa riset itu menyebutkan bahwa zonasi itu, pembagian itu bisa terlihat di gambar ini. Ada kampung Tantui, Tantui itu ada Baduy Dalam, kemudian kampung Dangka, dan kampung yang bertugas untuk menjaga atau melindungi masyarakat di kampung Baduy Dalam, Baduy Luar. Jadi Baduy Dalam ini ada di sini, kelihatan enggak ya? Kelihatannya. Jadi semakin ke atas, semakin suci katanya ya, semakin suci, semakin harus dipertahankan. Ke bawah, ini adalah masyarakat umum. Nah, dengan agama Islam masuk pada abad ke-16, 15-16, maka ini menjadi pelan-pelan hidup di sekitar sini. Nah, sekarang pun Baduy itu juga ada yang sudah ada yang beragama Islam karena ada kelompok masyarakat daerah muslim yang hidup di sekitar Baduy Luar. Nah, ini adalah kosmologi masyarakat Baduy. Nah, ini adalah, sudah saya sampaikan tadi ya, ada zona 1, kaki bukit, kemudian lereng, dan zona 2. Jadi semakin tiga ini. Nah, ini sebetulnya ini sebagai gambaran saja bahwa mereka tetap taat kepada PSBB dulu, pembatasan sosial. Jadi itu, puun itu melarang mereka yang luar masuk ke dalam, maupun yang dalam tidak boleh keluar. Nah, itu sebenarnya sudah sama sesuai dengan agama kita ya, sehingga makanya dia tidak sampai terkena apa yang disebut dengan COVID-19. Berikutnya, ini adalah suatu konsep. Maaf, maaf. Maaf. Nah, ini adalah konsep dari beberapa literatur tadi. saya menggabungkan semuanya bahwa dengan teori itu bahwa suatu konservasi, manggap alam dan sosial budaya itu bisa dilakukan dengan konsep bioregion. Jadi, kalau memiliki potensi geografi das, mempunyai potensi tumbuhan dan hewan yang mempunyai nilai ekonomis, bentuk alam yang landform, bentuk alam yang unik, atau budaya khas manusia yang memiliki kekhasan, itu bisa dipakai untuk melakukan konservasi alam maupun sosial budaya. Mungkin kalau di dalam definisinya bioregion adalah dari kata kombinasi ya, bio itu hidup, dan region ada, teritori sebagai tempat hidup. Jadi, suku badu ini berada dalam kehidupan yang terlindungi dengan bioregion. Jadi, life place-nya itu memiliki keunikan, alamnya keunikan, bentuknya, dan ini bisa dijadikan sebagai contoh model bahwa bisa juga seperti ini untuk kita-kita semua, meskipun dalam lingkungan kota, paling tidak life place-nya itu memiliki mana hijau, mana sedang, mana tidak, itu tanpa menghilangkan budaya. Jadi, dari dua lingkaran tadi, lingkaran yang di awal tadi teori itu, saya merangkumkan menjadi kesimpulan, jadi hasil analisis dan sintesisnya seperti ini. Jadi, dari menurut Gera tadi ya, bahwa pengetahuan masyarakat terhadap norma, nilai sistem, itu bisa menyebabkan timbulnya resiliensi pemukiman karena ada interaksi materi dan energi yang cukup. Materi dan energi yang cukup itu arti interaksi keduanya itu, satu memberi, satu menerima. Alam memberi, manusia menerima. Manusia memberi, alam menerima. Jadi, kearifan lokal timbul karena itu. Jadi, ini tercermin dari pengurangan risiko, maupun jadi sosialnya, ekonominya, ekologinya. Dan tercermin dari tradisi perladangannya, tercermin dari adat dan keumur, dan nilai adat. Ini menimbulkan di mana-mana, mulai hutannya, lahannya, saklam, mikrum, dan nyesu, semua tercermin dengan pengurangan risiko. Nah, ini termasuk dalam keakhiran lokal, dalam pengeluaran alam dan permukiman. Terus, jadi, saya sudah sampai ke kesimpulan pemukiman Baduwe ini. Pengelolaan hutan menggunakan konsep bioregion itu sudah sangat model yang sangat dianjulkan untuk saat ini cocok, karena hutan dan hutan saling berinteraksi dengan baik, konservasi dan mempertimbangkan kesimpulan alam. Terus juga pengelolaan pemukiman, baik skala makro, meso, maupun mikro, untuk langskap perdesaan. Ini pengelolaan perdesaan, ya. Jadi, kalau ada yang berperdesaan-perkotaan lain, ini perdesaan. Namun, sudah mempertimbangkan sifat tanah, air, udara, menjadikan pemukiman itu menjadi tangguh bencana. Tercermin dari belum adanya konfirmasi tadi, ya. Meskipun belakangan, ini mesti ada satu-dua. Kemudian, tradisi membangun, itu rumah dan lumbung, dan tampilannya itu syarat dengan makna kearifan tentang keselamatan, keamanan, dan kenamanan penghuni. Jadi, ini kesimpulannya pengukiman Badui sebagai model yang utuh, gitu ya. Utuh mulai dari skala makro, meso, dan mikro. Itu yang bisa saya ambil kesimpulan. Jadi, ini daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai artikel, ini cerah artikelnya Suparmini, Cecep, Widratama, dan Rahman Dupi. Kemudian, saya ambil teori-teori Gerat-Martin ini yang pernah dapat dari kontrak keluarga Siena. Saya kira cukup lama, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu, Bapak, Ibu, sekalian, anak-anakku semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ut, materi yang menarik, ya. Mulai dari fakta adanya tidak adanya yang terjangkit di suku, apa tadi, di Badui, ya. Kemudian, beberapa tadi disampaikan, Bu Ut, sampai pada kesimpulan beberapa konsep menarik, ya. Mulai dari bioregion, kemudian dari awal, dari prinsip tentang keseimbangan alam, tentang perencanaan pengendalian, persepkan pengendaliannya dari ada POUN, ada Ketua Adat, gitu. Kemudian ada kearifan lokal, konsep mitigasi, konsep sistem zonasi. Jadi, memang banyak yang bisa kita pelajari dari permukiman tradisional. Yang tentu saja ini baru satu, ya. Mungkin di daerah lain, di suku-suku lainnya, di Kalimantan, di manapun, di Sulawesi, atau di Sumatera, kita mungkin bisa banyak menarik pelajaran tentang ketahanan permukiman, ya. Nah, ini berikutnya saya persilahkan, Pak Ismail Reza, untuk menyampaikan materi selanjutnya. Untuk para mahasiswa, saya persilahkan untuk membuat pertanyaan, lalu dituliskan di chatroom, dengan aturan seperti disampaikan oleh panitia. Pak Reza, Monggo, sudah siap materinya, Pak? Ya, saya izin share screen, ya, Pak. Siap. Bentar dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih waktunya. Selamat pagi, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berdiri di sini dan mempresentasikan tematik besar tentang resiliensi ini, ya, dalam konteks urban, kalau di saya nantinya seperti itu. Memang, tapi, tadi saya sempat, Pak Subhan sempat ngobrol, sudah sering, Pak, ya, ini, Pak. Tetap aja, tadi saya ngomong ke Pak Subhan bilang, oh, sudah, Pak. Namanya konsultan. Tetap aja sekarang kalau mau ngomong, pasti duduk, gitu ya. Nggak tahu kenapa. Pencitraannya tadi gagal. Oke, intinya mungkin saya dari kantor, namanya Urbane Indonesia. Kantor ini didirikan oleh Ridwan Kamil, yang putunya paling besar sebelah kiri ini. Terus kemudian dia mengajak dua orang teman seangkatannya, angkatan 90, Pak Rezanur Cahya dan Pak Irvan Daris, dan juga dia mengejak dosennya. Dosennya ini Pak Ahmad Targiana, angkatan 1980. Dia paling senior lah di kita. Sering ngobrol, apa segala macam, pengen membuat sebuah kantor yang tidak cuma berbicara tentang arsitektur, tapi juga tentang urban desain. Waktu itu Ridwan Kamil sempat mikir bahwa sebenarnya secara keseluruhan, arsitektur Indonesia itu sudah bagus sekali. rumah apa, bagus-bagus. Cuma yang problemnya itu adalah di urbanismenya. Bagaimana saat interface antara bangunan dengan kota, itu pasti akan banyak sekali masalahnya. Dan itu disepakati oleh para partners, yang diapasin partners itu. Sehingga Pak Ahmad Targiana sempat mengusulkan sebuah usulan yang ada benarnya, benar bukan ada benar sekali, tapi jadi bercandaan kebelakangan. Dan selalu merupakan cerita yang diwariskan ke mereka-mereka yang tidak hadir. Kita harus bikin kantor yang bisa zoom in, zoom out. Waduh, untung ya nama kantornya. Bukan zoom in, zoom out. Jadinya kayak sinetron. Kalau sinetron ada adegan dramatis, disorot muka artisnya yang jahat, terus zoom in, zoom out. Jadi ketawaannya seperti itu. Tapi kira-kira begitu. Jadi zoom in, kita bisa membentuk masa arsitektur, bahkan sekarang ada interior, dan zoom out, kita bisa bicara tentang kota. Seperti itu. Dan mereka kemudian merkelut tiga orang di bawah untuk membantu. Saya, Ismail Reza, di urban design, Pak Anggal Latif, di arsitektur, dan juga Pak Bayu Wahyudin. Dia di arsitektur juga. Bayu Wahyudin ini adalah angkatan 81, di kelas langsung dari Pak Ahmad Tadjiana. Jadi salah satu yang senior. Cuman memang Pak Bayu Wahyudin mendahului kita semua. Jadi Pak almarhum Bayu Wahyudin baru meninggal awal tahun ini jantung. Jadi begitu. Kira-kira ini cerita kantor yang namanya Urbane Indonesia. Orang seling bilang, klien apalagi gitu ya. Pasti namanya ini kok Urbane. Orang-orang Urbane ngomongnya Urbane. Kalau klien ngomongnya karena klien seringkali ke luar negeri, sekolah, apa segala macam. Urbane. Sebenarnya Urbane Indonesia ini adalah singkatan. Singkatan dari urban plus evolution. Urban evolution tadi. Karena memang semangatnya adalah mengevolusi urbanisme yang ada di Indonesia. Seperti itu. Makanya seperti itu. Cara mengevolusinya bisa berbagai macam. Salah satunya adalah membuat arsitektur atau membuat desain kawasan kota. Nah, khusus untuk urban design sendiri itu berbeda dengan planologi. Karena apa? Karena kalau planologi, jadi kalau sisi-sisi ekstrimnya itu adalah planologi dan kemudian ada arsitektur. Ini dua sisi yang ekstrim. Kalau arsitektur, dia bicara desain. Rancangan. Kalau planologi, dia bicara rencana. Rencana dan rancangan. Waktu itu saya awal-awal masuk di S1 dulu, dikasih pelajaran sama Pak Almarhum, Pak Suatuan Susilo itu, itu diulek sampai dua kali kuliah, kalau nggak salah. Rencana dan rancangan itu berbeda. Merencanakan itu tidak harus mengeluarkan sebuah gambar yang menyiratkan apa yang akan dilakukan. Tapi kalau merancang, itu harus ada gambar. Dan ada muatan-muatan lain di situ, termasuk estetika dan sebagainya. Itu yang juga penting kita membawahi. Ini memang tidak dimengerti bahkan oleh teman-teman saya waktu jaman di S1 pun orang sering keliru. Lu planer. Bukan, gue bukan planer. Karena memang itu. Urban design itu ada di tengah-tengah. Jadi dia separoh kakinya ada di merencana, separoh kakinya, dan bahkan jiwanya mungkin ada di merancang. Jadi ada di pertengahan itu. Jadi kita harus sangat terbuka dengan berbagai macam hal sebagai seorang perencana. Tapi juga kita harus punya tools dan berbagai macam kemampuan dan hasil latihan kita sebagai seorang perancang atau desainer. Mengawali kuliah ini, saya akan mengawali dengan arti kata dulu. Seperti Pak, soal Tama Susiro jaman dulu potongan jahir saya. Resilience. Resilience itu kalau kita lihat sebenarnya asal katanya, bisa dapat diartikan kapasitas untuk mengembangkan dengan kemampuan. Recover from difficulties. Jadi ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, kita bisa dengan cepat menyelesaikan hal itu. Yang kedua adalah ability to substance or object to spring back into shape. Atau elasticity. Jadi kayak karet. Jadi kalau dikaret kan, kalau dipukul, jadi tembong, minta lagi gitu. Terus ada beberapa, ini dari website-website yang mungkin lebih fungih gitu ya. Resilience itu adalah advancing despite adversity. Advancing itu harus punya visi, kita mesti majunya kemana. Despite itu, dalam pengertian bahwa harus proaktif, kita nggak bisa nunggu nunggu kejadian itu datang, baru kita berusaha bereaksi. Bukan seperti itu. Adversity. Adversity itu ya berbagai macam halangan, tantangan, dan segala macam yang ada dikutuk. Jadi memang pada hal saya seperti itu. Kenapa ini penting? Karena kalau buat saya, resiliency itu ada macam-macam. Ada yang sekarang secara spesifik ceritanya tentang health, ada juga yang secara umum. Kalau secara umum, dalam konteks urban, resiliency itu punya artinya sendiri. Tapi nggak jauh-jauh dari sini. Resilience dalam urbanisme itu adalah bagaimana caranya sebuah kota bisa mengantisipasi berbagai perubahan yang tadinya tidak terduga oleh mereka. Paling gampang, saya mau ke kantor, ternyata pas saya ke kantor itu, saya biasa lewat jalan Juanda atau jalan Dago di Bandung. Ternyata jalan Juanda pacet. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap bisa sampai kantor dengan waktu yang tidak terlalu terlambat? Saya nyari jalan lain. Itu adalah resiliency. Itu adalah kemampuan untuk berpikir, mengadok, dan kemudian menyesuaikan tindakan kita terhadap apapun yang membuat kita bergeser dari rencana semula. Seperti itu. Nah, mungkin memang konteks sekarang, tantangan terbesar yang kita hadapi dalam konteks resiliency ini adalah coronavirus. Jadi di awal-awal pandemi ini, beberapa pemikir, beberapa profesor dari beberapa universitas, mereka membuat semacam tulisan atau apa gitu, dan dia memprediksikan bagaimana kehidupan kota ini, bagaimana. Bagaimana kehidupan kota kita kita melihat pandemi coronavirus. Bagaimana hidup kita di berbagai kota akan berubah setelah virus corona ini, pandemi virus corona ini. Nah, ini terutama sekali pengaruh yang paling besar itu adalah ke kota-kota dunia yang densitasnya tinggi. Mereka kan hidupnya dempet-dempetan tuh. Sementara kalau ada coronavirus kan nggak boleh dempet-dempetan gitu kan, ada jarak gitu. Nah, itu gimana gitu mereka mesti bereaksi seperti itu. Ini ada berbagai macam pemikir ya. Ada dari Richard Florida, Edward Glaser, Robert Mugah, Janet Shady Khan, mungkin Bruce Katz juga kan itu pemikir-pemikir tentang kota ya. Saya kasih highlight-highlight dari judul-judulnya ada ya. Pertama kali dibuka oleh Richard Florida, dia bilang bahwa optimis. Cities will survive the coronavirus. Kita pasti akan bisa menghadapi ini. Terus, di bawahnya ada Edward Glaser, looking beyond the urban jobs Armageddon. Yang dia pikirkan pertama kali, ini kerja nih, bakal berubah. Gimana caranya kita bekerja, gimana caranya kita harus mikir ke depannya. Yang kebawah, Rebecca Katz, cities will excel at disease prevention and response. Yang penting adalah disease prevention and response. Jadi apa? Jadi ada kemungkinan alokasi-alokasi dana kota atau malah dana negara yang ada sekarang untuk hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan disease prevention and response, itu akan dikurangi. Termasuk pariwisata. Yang paling bebak belur itu adalah pariwisata sebenarnya. Tapi memang pariwisata itu adalah sebuah industri, sebuah upaya. Dia itu bisa dibilang non-productive industry. Dia tidak menciptakan apapun di pariwisata itu. Jadi itu yang akan terkeluar. Itu pasti dampaknya besar sekali. Kemudian India cities will slow down, becoming cleaner and less crowded. Kenapa India? Karena kita tahu. Dibandingkan dengan RRC, India itu kotanya juga sama-sama pariwisata, sama-sama besar, dan lebih kacau daripada RRC. Jadinya harus slow down, harus lebih bersih, harus nggak boleh terlalu crowded. Dengan berbagai macam argumennya. Terus, hungry for the simple choice of city life. City life, itu penting. Di Bandung, ini PPKM level berapa? PPKM, PPKM, PPKM. Tetap aja sekarang PPKM itu kalau jalan-jalan malam keluar ke Bandung, itu udah kayak nggak pandemi. Semuanya udah cafe-cafe, lampunya nyala, rame, segala macam. Kenapa? Karena orang pengen, ternyata kita itu punya kebutuhan untuk ketemu orang. Kita itu punya kebutuhan untuk berada di satu tempat yang asik, yang orang banyak, segala macam. Terus, the simple choice of city life. Itu kita penting sekali seperti itu. Kemudian, a wake up call for cities to rethink the economic model. Model-model ekonomi apa yang bisa berjalan, bisa terus sustain dalam konteks sekarang. Yang mesti berbicaraan juga. Kemudian adalah, we can create better urban future where no one is left behind. Jadi jangan, ini juga apa, humanity jadi terjadi seperti ini. An opportunity to build back better. Membangun lebih baik. Urban housing will get cheaper. Perumahan harusnya lebih murah. New institution will bring back cities. Dan pasti kedepannya, kota akan dibangkitkan kembali. Create the safe and resilient city. You need it all the wrong. Dan ternyata kita butuh kota yang aman dan punya nilai resiliensi tinggi. Itu yang penting. Yang terakhir, Dan Dr. Rhoff, dia bilang bahwa, we must restore confidence in the safety of dense living. Ujung-ujungnya, fitrah manusia itu harus hidup di konteks densitas yang tinggi. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang ini, impet pandemi ini, apalagi kita semua mungkin ada juga beberapa saudaranya yang kena, temannya yang meninggal, apa segala macam. Bencana. Tapi di sisi lain mengingatkan kembali ke manusia, bahwa yang terjadi ini sebenarnya adalah sebuah peringatan keras dari Gusti Allah, bahwa kita tuh sebenarnya sudah terlalu jauh melenceng. Kita harus coba untuk kembali lagi dan menata hidup kita lebih lanjut. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa hindari, misalnya terutama tentang density living seperti ini. Terbayang bahwa, data ini saya dapat dari Broadway Malian, dari satu institusi yang dari Amerika, yang mengenai urbanisme juga, 53 persen urban population paling tinggi itu adanya di Asia. 57 persen megacities dengan penduduk 10 miliar plus itu adanya di Asia. 65 persen dari para penduduk Asia akan tinggal di area urban atau di kota di tahun 2050. Jadi seperti ini. Memang benar. Kalau saya menghadiri World Architecture Forum kemarin itu, orang dari Philips, walaupun dia Philips yang jualan di lampu itu, tapi dia bikin satu presentasi yang luar biasa keren. Yang dia bilang bahwa, kamu tuh kalau mau melihat kota, kamu jangan ke Eropa. Eropa itu bukan kota, itu mau museum. Dia bilang seperti itu. Iya juga sih sebenarnya. Museum di sana. Jam 5 sore, toko-toko tutup. Apa-apaan. Kalau jam 5 sore di Asia, itu masih jualan orang-orang apa segala macam. Karena memang yang namanya kota itu adanya di Asia. Pergilah ke Asia. Dia bilang seperti itu. Kalau kamu mau jangan-jangan melihat museum, melihat peradaban zaman dulu, pergilah ke Eropa. Ya ada benarnya juga sebenarnya. Dan itu memang saya campkan. Karena saya merasakan hal yang berbeda saat saya ke London. Ke Jerman, ke Muni, melihat jalan-jalan, tenang, masih ada waktu, masih terang. Nanti mau belanja souvenir, besok nanti-nanti aja pulang ke dekat hotel. Udah nyampe dekat hotel, masih terang, toko-toko tutup. Karena itu udah jam 9 malam ternyata. Namanya turis, nggak ngerti apa segala macam. Tapi kenapa jam 9 malam tutup? Kalau di Asia, jam 9 malam itu lagi heboh-hebohnya justru. Kayaknya seperti itu. Jadi ya itu tadi. Eropa itu adalah museum. Asia adalah tempat dimana the heartbeat, jantung, kota apa itu ada di Asia. Dan ini data yang harusnya obsolet. Saya selalu diketahuin sama teman-teman yang kerjanya di property consultant. Jadi data kamu tuh udah telat, apa segala. Dari tahun 2010. Tapi ngeles. Bahkan tahun 2010 pun udah seperti ini. yang warnanya ijo tua, ini di atas seribu orang per square kilometer. Bandung, Jakarta. Ini Greater Surabaya ya. Ini nggak tau. Malang termasuk. Ini malang bukan ya? Di atas seribu orang per kilometer persegi. Jadi ini yang terjadi di Jawa. Kita bisa lihat aglomerasinya belah mana. Greater Jakarta, Greater Bandung, Migrator Semarang lah ya. Jawa Tengah apa segala macam. Kita bisa lihat yang jadi seperti ini. Nah, ini apa? Ini menandakan bahwa memang kita tinggal di tempat, di Pulau Jawa, lebih spesifik ya, di Pulau Jawa dengan timbunan density yang luar biasa. Terus sekarang disuruh jaga jarak gitu kan. Itu bagaimana ceritanya? Nah, ini juga disadari oleh banyak kota-kota dunia yang sangat-sangat tinggi di tingkat populasinya. Lebih ke density tinggi gitu ya. Seperti New York apa segala macam. Lalu mereka membuat dalam sebuah forum namanya Urban Design Forum. Teman-teman mungkin bisa melihat namanya urbandesainforum.org gitu ya. Dia memberikan semacam gallery of urban ideas konektif terhadap bagaimana di pandemi ini. Ini yang sebelah kanan yang warnanya pink manja itu, itu merupakan highlight-highlight yang dari mereka. Pertama, education, work, new design approach, community engagement, mobility, housing, hyperlokalisme, apa itu hyperlokalisme? Lalu kita bahas ya. Shared streets sama fostering connections. Seperti itu. Education yang pertama kali. Di sini, yang harus dicatat juga karena urbanisme itu kita melihat permasalahan dari skalanya dari besar ke kecil. Dari besar ke kecil. Jadi, di sisi lain, kita juga bisa menginginkan bahwa yang kecil ini juga jadi penyelesaian terhadap masalah urban. Sekarang besar. Itu jadi tadi ya, seperti Pak Ahmad Tardiana bilang, zoom in, zoom out itu emang harus terjadi dalam seorang urban desain harus bisa melihat zoom in, zoom out dengan cepat. Seperti itu. Contohnya yang ini, yang education. Yang sebelah kiri adalah gambar di mana sekolah pada umumnya. Seperti itu. Kelihatan ada area yang hijau besar itu namanya playground. Playground atau mungkin zona EGP. Emang gue pikirin gitu. Pokoknya anak-anak ke situ main lah gitu kan. Terserah. Masuk dari sini gitu kan. Lobby apa segala macem. Tapi kalian bisa main di playground. Tapi kalau kita lihat, setelah pandemi, yang terjadi seperti sekarang yang sebelah kanan. Kenapa yang sebelah kanan? Coba lihat. Masuk bukannya ke sebelah kiri beloknya, tapi ke kanan. Diperiksa dulu. Terus kemudian dikumpulin dulu di class gathering. Baru dia masuk ke dalam. Kalau ada orang tua, ngejemput di puluh tempat di sini. Jadi sedapat mungkin membuat semacam pemisahan-pemisahan yang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi setiap sekolah harus punya bentukan seperti ini. Gimana caranya menyaring dan memeriksa siswa yang datang. Itu apakah mereka bisa sekolah atau enggak. Dicek temperaturnya apa segala macem. Dan kemudian juga orang tua yang mau ngejemput. Itu juga harus dilokalisir. Seperti itu. Yang pertama seperti itu. Edukasi juga adalah ini. Teman-teman mungkin tahu ini namanya apa. Ini yang sebelah kiri, yang sebelum itu adalah UKS. Usaha Kesehatan Sekolah. Zaman dulu UKS-nya seperti ini. Di sekolah SMA saya dulu UKS itu tempatnya juga sepi, paling jauh, mojok. Makanya mungkin ada tempat tuang bakso di situ yang agak rame gara-gara tuang bakso-nya pun gara-gara UKS-nya. Karena emang jarang yang sakit. Namanya anak-anak. Tapi sekarang coba lihat. UKS itu jadi besar. Ditarik gitu ya. Di iniin apa segala macem. Jadi besar. Kenapa begitu? Selain memang mewadahi berbagai kebutuhan yang diperlukan, yang sangat krusel adalah natural ventilation. Dia perlu natural ventilation. Ini adalah kebijaksanaan kita yang dari dulu. Mungkin dari semester awal sering diajarin bahwa cross ventilation itu penting. Natural ventilation itu penting. Kita ada di negara yang tropis yang perlu bisa menggunakan pendinginan dengan natural. Natural ventilation jadi penting. Kalau bentuk yang seperti ini pasti ngomongnya AC. Kalau kayak begini, dia pakai natural ventilation. Harus bergerak si udara itu. Itu dari edukasi. Kemudian berikutnya itu adalah bagaimana kita bekerja. ini om-om yang pada ngumpul di kafe ini sebenarnya mau ngafe atau apa sih? Ternyata ini mereka bekerja sebenarnya. Seperti sekarang kita sekolah dengan menggunakan zoom ini seperti ini juga. Ini kan sebenarnya serius gitu ya. Bukan main-main, bukan nge-game. Kita ngomong, kita serius. Kita membalas pikiran otak. Bagaimana caranya? Nah, bekerja akan seperti ini. Saya mau jujur. Para teman-teman di sini, para dosen, dan para mahasiswa melihat saya pakai kemeja kan di atas. Tapi tidak ada yang menjamin untuk tahu apa yang terjadi di sebelah bawah saya. Apakah saya pakai sarung, atau pakai telana kolor, atau pakai... Tidak ada yang menjamin. Tapi yang jelas di sini kita kelihatan rapi, appropriate, dan presentable. Seperti itu. Dan ini juga yang terjadi dalam konteks working juga seperti ini. Nanti adalah mungkin bukan bagaimana saat kamu datang ke kantor, kamu kelihatan rapi, keren, trendy, enggak. Tapi bagaimana hasil pekerjaan kamu nantinya. Jadi kantor itu akan semakin obsolet. Sebenarnya sebelum pandemi pun sudah terjadi semacam disrupsi terhadap yang namanya fungsi office. Tipologi kantor ya. Dalam konteks kota itu jadi disrupsi. Kenapa? Karena sekarang ada tipologi yang namanya co-working. Nah, kalau teman-teman semua nyari, aku pengen tahu sih co-working itu seperti apa ya bentukan arsitekturnya. Sejauh yang sudah saya lakukan, bentukan co-working itu tidak punya spesifik bentukan arsitektur. Kenapa? Karena co-working itu adalah program. Dia menyelingap ke dalam berbagai macam bentukan yang sudah ada. Jadi apa? Jadi orang tidak harus bikin tower dengan open plan tower, ada lift, atau segala macam, untuk bekerja. Orang bisa pergi ke cafe, orang bisa pergi ke tempat co-working yang seperti cafe, dan menawarkan kemudahan tersebut. Ada makanan, ada tempat buat nge-print, ada apa segala macam. Dan orang bisa nongkrong berlama-lama, orang bisa seneng, bisa fun, segala macam. Itu merupakan sebuah disrupsi terhadap konteks tipologi perkantoran. Terjadi sudah. ada di Jakarta sekarang perkantoran yang tower, office tower yang baru-baru itu agak susah jualannya. Sebelum pandemi saya dapat kabar seperti itu. Ada klien di Surabaya, yang tidak mau bikin office tower, karena buat dia itu susah, Pak, jualnya Pak. Bikin yang lain, yang lebih ini. Ditolakin co-working, dia seneng sekali. Dan memang si program co-working ini, dia bisa masuk ke bangunan-bangunan yang tadinya tua, tidak terpakai, dan dia bisa menjadi naps. Ini akan jadi kecendungan ke depan setelah pandemi. Karena kita pakai Zoom, seneng atau segala macam. Begitu, ayo semuanya mesti masuk kantor lagi. Banyak yang pasti merasa gatel dan tidak suka masuk kantor lagi. Sudah sering Zoom di rumah, gampang, makanan ada di belakang, ngapain? Seperti itu. Nah, berikutnya, next-nya adalah New Design Approach. Nah, New Design Approach ini ada beberapa, ini mungkin yang paling penting yang coba saya upayakan di sini adalah bagaimana membuat keberagaman dalam sebuah konteks. Ini dia ngambil konteksnya di New York, di Madison Square Park di New York. Keberagaman dan membuat orang itu bisa punya tempat-tempat di mana dia bisa minggir sebentar. Minggir sebentar dan agak jauh dari orang-orang lain. Yang warnanya biru itu. Multiple experience. Itu, apa namanya? Grand Gallery of the Subway stop brings the park and daylight down to transit and opens the station up to the streets. Jadi itu, apa namanya? Kalau kita dalam konteks New York menggunakan subway apa segala macam, itu udah, yang namanya subway system itu kita nggak akan bisa berubah, karena kalaupun berubah itu akan sangat mahal. Yaudah, jangan terjadi. Tapi begitu orang naik ke atas, nah, itu yang tinggi. Bisa nggak? berbagai macam fungsi yang tadinya ada di dalam terobongan subway itu ditarik ke atas. Pasar, terus kemudian ada transit gallery. Ini mungkin yang saya juga menjelaskan. Nah, multiple experience. Ada daylighting transit. Daylight itu penting buat mereka. Matahari itu penting. Dia ngebakar kuman. terus ada flat iron furniture. Flat iron itu nama bangunan di New York itu ya. Ada apa, bagaimana koneksi kabel car kepada kota apa segala macam. Terus multiple choices. Jadi orang saat sana, saya bisa kemana aja. Saya itu tadi ya. Dari mulai restaurant ring. Jadi, apa namanya? Satu, satu, satu jalur isinya restoran semua. Street terrace. Street terrace itu adalah street and eateries. Jujunya mangan. hanya mangan atau itu. Apa namanya? Intinya ada apa? Karena yang namanya restoran, karena yang namanya cafe itu, ada kemungkinan dia bergerak tidak hanya sebagai tempat makan, tapi juga sebagai titik temu dan tempat co-working. Jadi itu restaurant ring dan street terrace. Terus kemudian multiple journeys. Ada Broadway Galleries, ada Campus Crosswalk. Jadi orang untuk mencapai tujuan tidak harus satu arah. Itu terus. Bisa nggak ada cara di mana orang mau dari titik A ke B, jalur rintasannya sama, panjangnya, waktu yang tempuhnya juga sama, tapi orang bisa memilih beberapa bentukan ini. Kenapa? Supaya jangan terjadi penumpukan orang di satu jalur dengan sangat intens. Itu berbahaya, kan? Untuk itu. Kemudian, multiple resiliency. Nah, di resiliency di sini, secara konteks urban, dalam kantar apa? Resiliensi bagaimana dia mendapat adapt to change. Jadi mengantisipasi perubahan. Itu adalah mulai smart density, bagaimana menggabungkan antara densitas dan open space. Itu yang harus dipecahkan. Green market. Open air farmer market. Mereka yang farmer market barang-barang di sana mahal. Kalau di farmer market itu, itu jadi tempat yang bisa bernafas, bisa kena matahari, bisa ke jalan, apa segala macam itu. Terus, multiply spaces itu adalah sky garden. Jadi taman itu ditarik ke atas. Kenapa ditarik ke atas? Bukan masalah koefisien hijaunya, tapi lebih ke arah bahwa orang bisa keluar, orang dipancing keluar dengan nyaman di lantai-lantai yang jauh dari ground floor dan mereka tetap punya tempat-tempat yang human untuk itu, untuk ada di luar untuk kena matahari, untuk bernafas dengan bebas. Karena bangunan-bangunan biasanya AC semua. Kalau AC itu ya Italy Passage. Ujung-ujungnya, makan lagi ya, meat block connection with existing fabric area enforced and enhance to create experience and offer more option for circulation. Jadi, bagaimana orang berjalan itu dapat opsi yang lebih banyak untuk hal tersebut. Ini terjadi secara global dalam satu konteks namanya new design approach. Kemudian, community engagement. Community engagement ini kalau kita balik dalam konteks kata-kataan ground floor, itu kemudian di lokal retail istilahnya, tempat-tempat jualan, retail yang sifatnya lokal apa segala macam, kita coba lihat apa sih yang terjadi di situ. Kalau kecenderungan yang terjadi sekarang adalah kalau kita lihat kayak misalnya di Indomaret, 7-11 atau Alfamart, apa gitu namanya yang ada kayak gitu-gitu, itu selalu seringkali di depan ada orang nongkrong dan orang nongkrong seringkali dipandang negatif karena ada beberapa 7-11 di jualan bir atau segala macam yang minum bir di situ atau apa, nongkrong-nongkrong segala macam, itu dipandang negatif. Tapi sebenarnya bisa jadi itu tidak negatif, tapi itu menunjukkan bahwa itu adalah tempat kumpulnya komunitas. Community engagement. Dengan bentukan community engagement seperti ini, mereka berkumpul di satu tempat, mereka ada di situ, ngobrol, dan open air biasanya, ini merupakan modal buat bagaimana nanti informasi-informasi tentang pandemi bisa disampaikan. Oleh karena itu, pada sisi tertentu dalam level lokal retail seperti itu, kita harus punya beberapa istilahnya tools atau apapun gitu ya. Dari mulai dinding tokonya, punya visual artistic markers, art display on windows, gitu ya. Terus kemudian mungkin boleh ada performance, tapi tetap ada area social distancing, sidewalk-nya mesti accessible untuk para penelitian yang cacat, ada area untuk sepeda, ada area untuk bus stop, atau segala macam, bisa ada tempat duduk, apa segala macam. Karena itu, si community engagement yang terjadi di ruang-ruang kecil itu harus kita pandang sebagai modal untuk ke depannya. Berikutnya adalah mobility. Mobility, tadi sempat saya singgung pasang waktu di new design approach, mobility itu adalah ini spesifik untuk masalah mobility di dalam konteks penggunaan subway. Banyak orang subway dulu itu masuk aja ke dalam, jadi ada kayak tongolan masa yang menandakan bahwa Anda masuk ke subway. Terus masuk ke dalam. Sudah, di dalam itu yang ada kejadiannya. Sekarang nggak. Berbagai macam hal yang bisa ke atas, dikeatasin. Kenapa? Karena diharapkan orang yang masuk ke dalam itu beneran sudah jelas tujuannya, dia tidak berlama-lama di dalam terowongan subway itu ya. Kenapa? Karena semakin berlama-lama karena udaranya merupakan udara AC akan semakin beresiko. Jadi, tempat-tempat yang subway yang di atas seperti ini jadi penting. Satu yang di sini juga akses, terus kemudian ventilation. Ventilation ya, jadi natural ventilation lagi. Data, data itu adalah aku mau kemana, aku ada di mana, jaraknya gimana, bisa lihat di sini. Bisa duduk dengan jarak yang agak berjauhan-jauhan dan green space. Pohon itu diberasa perlu. Selain memberikan shade and shadow, juga pohon green space itu adalah bagian untuk memberikan oksigen. Jadi orang di situ bisa menyejuk atau meneduhkan diri sesuatu sedinak di situ. Berikutnya lagi adalah housing. Housing di sini adalah oke, sekarang kalau kita punya orang yang keluarga yang kena COVID-19, dia mesti isolasi mandiri. Gimana caranya? Ini diupayakan dengan bentukan house lab namanya. House lab ini adalah penggunaan tempat-tempat parkir konteks kota yang seperti ini dibikin jadi house lab. Itu unit-unit kediaman yang bentukan seperti ini. Ada tempat tidur, ada toilet, ada tempat dapur, tanda putih lah ya untuk apa segala macam. Kayak penjara sih, tapi ya oke lah. Ini cepat ya. Ini namanya juga itu. Saya cuma berharap aja dari bentukan ini, kritiknya adalah apa nggak makin stres ya orang-orang yang sakitnya kalau masukkan sini ya. Tapi ya sudah lah. Mungkin bisa ini ya kalau misalnya dapat Wi-Fi yang kencang sama langganan Netflix free itu mungkin agak berbahagia. Unit-unit ini kemudian dijadikan tempat untuk menampung orang-orang yang tadi isolasi mandiri seperti itu. Dan kedepannya bisa dijadikan yang sarana untuk fasilitas publik jadi mulai toilet terus kemudian apa namanya repurpose ya. Empat minum atau ambil air minum apa segala macam itu. Auslets. Berikutnya adalah hyperlokalism. Nah ini teman-teman mahasiswa harus bisa mengenerate kata-kata-kata-kata yang garape opo gitu sebenarnya. Hyperlokalism. Lokal kok hyper. Itu apa ya? Hypermart. Hypermart itu kok gede banget. Hyperlokalism maksudnya apa? Ini membuat kalau kita bikin komitasi internasional dewan juri apa ya namanya? Saya dulu sempat ngomong sama Christopher Cuthbert yang bikin dia jadi merendung lama banget itu saya menceritakan iya nih di Bandung nih ada nih tempat namanya Hidden Landmark. Hidden Landmark itu opo kata-kata. Pokoknya gitu. Jadi punya kata tagline tapi kita harus cuma menjelaskan ke bawahnya biarpun susah payah. Nah hyperlokalism itu maksudnya adalah satu area lokal yang punya banyak nilai tambahnya. Seperti itu ya. Ini diistilahkan dengan autonomous neighborhood. Coba kita lihat. Dalam jarak 15 menit berjalan atau menggunakan sepeda kita bisa mendapatkan berbagai hal. Ada hunian pasti. Ada sekolah community school. Ada healthcare tempat terus ke semasalah. terus kemudian ada forum atau tempat area untuk orang berkumpul. Public park mungkin. Energy independence through waste to energy plant. Istilahnya adalah energy hub. Jadi seperti itu. Kalau bisa sekian persen dari kebutuhan energi tempat ini bisa dipenuhi oleh energi hub tersebut. Nggak harus 100%. Neighborhood fresh food market. Pasti toko yang menjual groceries atau kelontong sehari-hari. Dan yang menarik adalah infrastructure scale sustainable food hub serving 20,000. Ini adalah kalau teman-teman sempat mendengar adalah urban farming sifatnya seperti itu. Jadi kita berupaya supaya dalam satu area neighborhood itu kita punya tempat di mana kita bisa ngambil sayuran ngambil atau membeli sayuran dengan sifatnya lokal. Kenapa lokal? karena bentukan seperti itu juga akan membuat memotong jalur karbon dan membuat kita nggak terlalu kemana-mana. Semuanya ada di tempat kita. Dengan kelokalan ini kita akan bisa mengontrol bagaimana kesehatan atau apapun yang dengan bentukan hyperlocality seperti ini. Idenya seperti itu. Kemudian ini ada shared street. Salah satu bentukan urban design juga kita itu mendesain saat membuat potongan. Jadi kalau potongan itu penting melihat bagaimana kejadian toko bagaimana kejadiannya nanti di jalur jalan ini dan sebagainya. Zaman dulu ini sudah keren banget. Yang namanya potongan seperti ini sudah keren banget. Jadi pedestrian realm itu istilahnya bukan cuma trotoar jadi cuma orang jalan bisa ada street furniture ada bangku segala macam. Ini gede lah. Ini inci Amerika ya. Besar. kemudian mikromobility lane jatuh sepeda tidak terlalu ganggu. Kemudian amenities. Biasanya mereka bikin green infrastructure yang seringkali kalau di kita jadinya rumput jadinya botak-botak karena orang nyebrang sembarangan. Mungkin harus disesuaikan kalau dalam konteks Indonesia. Amenities seperti ini. Ini sudah bagus. Sudah oke di bandulu seperti ini. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Pas pandemik ceritanya beda. Pandemik ceritanya seperti ini yang sekarang. Pedestrian realm itu harus ada space for sitting. Orang duduk dia beli makanan di dalam terus kemudian dia duduk di luar itu harus dibolehkan dan harus diakomodasi. Seperti ini. Ini penting. Kenapa? Karena dia itu social distancing dia itu ada di ruangan luar terbuka. Jadi membuat virus mati ya. Apalagi kena matahari. terus ada mikromobility parking karena ada kejadian seperti ini dibutuhkan juga untuk parkir untuk mikromobility untuk mau sepeda dan yang paling penting adalah tempat cuci tangan. Sekarang kan ceritanya sementara-sementara banyak tong-tong air dan segala macam. Tempat cuci tangan ini jadi bagian dari infrastruktur kotak yang memang harus disediakan. Tangan, ada sabunnya, atas segala macam. Itu semua keluar kemana larinya. Itu jadi penting seperti itu. Ini yang harus kita cermati untuk zaman sekarang. Minimal requirement kita adalah seperti ini. Yang terakhir adalah posturing connections. Hanya gambar ini. Posturing connection apa? Pandemi ini mengingatkan bahwa kita butuh orang lain. Kita butuh ada di jarak yang social distancing yang aman kepada orang lain. Tapi kita juga butuh yang namanya sinar matahari. Kita butuh hal-hal tersebut untuk kita bisa hidup dan bekerja dan melanjutkan kehidupan kita. Seperti itu. Contohnya ini terjadi di Norwegia. Ini Norway Opera House. Desainernya Snow Heta. Salah satu desainer yang sangat konteks Skandinavian dan sangat salut. Mereka luar biasa sekali. Bisa dilihat di sini, ini adalah Opera House. Bayangkan. Ballet House Opera House. Pertunjukan larang. Mahal. Orang mesti beli tiket. Tapi yang terjadi di sini adalah Opera House itu bisa jadi interiornya yang memang fungsional Opera House. Tapi eksteriornya dia menawarkan ruang-ruang yang sangat Skandinavian konteks. Orang sana itu senang kena matahari. Kalau nggak ada matahari, wah dingin, Paul. Jadinya memang mereka tuh ruangnya beda dengan kita. Kalau kita kayak gini langsung gerah pengen ganti baju. Kalau mereka nggak, di sini karena anginnya dingin. Kalau dikitakan kan ada pohon-pohonnya. Yang kayak gini mereka senang. Dan ini buat mereka adalah penting banget. Kenapa? Karena COVID mati. Karena matahari ultraviolet. Jadinya orang ketemuan, apa segala macam ngobrolnya seperti ini. Posturing connections. Nah, desain-desain dengan konteks lokal, memperhatikan tropicalism, ya kalau dikitakan tropicalism, dan bisa berada di, mengalami ruang terbuka dengan, dengan nyaman, itu yang jadi penting sekarang. Seperti itu. Sebanyak mungkin kita berada di ruang terbuka, sebanyak mungkin kita berada di lingkungan yang non-AC, itu akan membuat kesehatan kita akan semakin baik. Itu tadi parameter-parameter yang disusun di Urban Design Forum. Seperti itu. Nah, karena saya desainer, saya coba memberikan semacam desain yang telah kami lakukan. Ini elemen of healthy community. Seperti ini elemen-elemennya. Dari mulai transportasi, akses ke care, ke kebutuhan kesehatan, affordable quality housing, community safety, social justice, social cultural cohesion, gimana kita ngobrol, segala macam. Parks and recreation, taman, community design, environmental quality-nya bagaimana, bagaimana pendidikan. Ada area yang digedein itu adalah quality affordable food. Bukan karena dia paling penting, tapi lebih, kalau kamu nggak bisa makan, yang lain-lainnya itu jadi masalah kedua buat kamu. Ini penting. negara bisa jatuh nih, kalau misalnya orang, negaranya tidak bisa menyediakan aksesibilitas yang baik kepada makanan. Itu bubar. Ini menjadi satu pembuka dari proyek kami, ini sebuah usulan, buat daerah Bandung Selatan. Daerah Bandung Selatan ini atau disebut juga daerah Dayuh Kolod ya. Dayuh itu kota. Kolod itu lama. Jadi kota lama lah. Itu indah. Luar biasa bagus apa segala macam. Ini beneran dipotret ya. Banyak sawah, potretnya seperti ini. Tapi dia punya masalah. Masalahnya itu adalah banjir. Dan ini tempo-tempo terjadi. Orang sana sudah tahu pasti banjir ya. Pasti seperti ini. Ini kejadiannya adalah seperti ini. Dan kita coba untuk mengantisipasi ini. Berbagai macam riset dilakukan. Ujung-ujungnya sama. Butuh danau untuk Nampung. Air-air segini ini pasti akan terjadi limpasan. Karena tanahnya segala macam. Ujung-ujungnya butuh danau yang lebih. Danau yang sekarang itu hanya menampung sepersekiannya. Pasti akan ada turah ya. Jadi banjirnya agar seperti itu. Nah, kemudian memang ada dari klien yang kemudian juga oke, kita bikinin usulan deh untuk danaunya. Kita punya akses apa segala macam. Untuk dananya kita bisa bikin. Tapi kalau cuma bikin danau doang itu rugi hitungannya. Kenapa? Karena yaudah kan danau infrastruktur dipasangin kawat listrik pager gitu disitu orang nggak boleh dekat. Itu rugi. Jadi apa? Selain danau kita akan bikin kota disitu. Kota yang memang built from scratch seperti itu. Maka kita melakukan survei. Survei itu karena daerahnya cukup luas ya. Kita bikin survei ada tim utara dan tim timur. Yang paling jauh jaraknya adalah tim utara nih. Paling jauh. Dan saat survei pasti saya nggak mau di tim utara kan. Bos, jadi saya nanti tim apa? Selatan. Tim Selatan yang lebih pendek. Kamu anak-anak sana tim utara. Harus dikasih hidup susah dulu lah yang anak-anak gitu. Ini cukup besar areanya. Danau-nya ini udah ada desain danau-nya. Danau 1, danau 2. Sementara di sini kalau nggak salah ada sedikit reservoir kecil. Ini kira-kira bagaimana konteksnya ya. Indah. Tempatnya indah gitu. Ini yang dari sebelah utara. Terus yang ini yang Selatan. Nah ini saya yang ikut. Dipendek kan? Nah langsung di sini. Lata-lata kalau kita perhatikan banyak sawah-sawah seperti ini dan tidak ada penghuninya di sawah-sawah ini karena ini daerah banjir. Jadi kalau misalnya orang di daerah 4-5 ini udah masa maha tertentu ini udah tergenang air aja. Ini juga. Nah dari ide utamanya adalah kita punya air yang berlimpah. Itu kok kayaknya miss opportunity banget ya kalau air yang berlimpah ini kita tidak cuma taruh di danau terus kemudian di iniin gitu kan. Satu itu. Terus yang kedua adalah apakah bentukan sebuah kota yang ada di sini akan menarik orang? Itu penting kan. Kota itu adalah ada seorang ahli yang mengatakan bahwa kota itu adalah mesin kapital. Jadi oke aku pergi ke kota karena aku akan mendapat kapital. Aku mendapatkan untung mendapatkan uang apa segala macem. Nah ini bikin kota ada danaunya gitu oke tapi saya kesana tujuannya apa? Rekreasi? Enggak juga karena cuma sebentar kalau rekreasi itu. Apa yang menyebabkan orang datang dan tinggal? Nah kita coba gali lebih lanjut ada ceritanya aquaculture. Aquaculture ini adalah upaya untuk memproduksi makanan berbagai macam produk komersial serta merestore habitat dalam konteks dengan menggunakan air. ada dua macam memang yang namanya air asin laut dan air tawar. Di sini mungkin freshwater aquaculture sistemnya dari mulai intensif pond kolam atau cage basis seperti ini di dalam konteks sebuah area besar namanya karamba kalau yang sekarang. Nah ini menarik kalau kita kenapa tidak kita kembangkan hal-hal seperti ini di sini. Kita tidak mengembangkan cuma masalah satu dua tapi benar kita bikin secara luas kita bikin secara percontohan seperti itu. Ini disupport dengan bagaimana pembibitan nursery local seed production bibit dan membutuhkan seed. Karena kan kita semua kita tuh makannya kan based on grain based on seed grain ya seperti biji-bijian padi itu biji-bijian seri liak kalau gak salah berbagai macam ini kita bisa hubungkan di situ dan dengan bentukan seperti ini dengan lokasinya di Bandung Selatan itu jelas keluarannya itu adalah pertama kali itu adalah food resiliency kalau seluruh area dikat hanya area ini yang tinggal kita tetap bisa makan dan ini yang terjadi di sana sekarang gak ada McDonald's di sana adanya McDarmo masakan Sunda yang seperti ini terus kemudian supaya orang bagaimana kalau kita bikin sebuah kampus sebuah kampus yang spesifik membahas aquaculture ini tadi jadi dia bisa agrikultur dia bisa turun lagi ke farming dia bisa cerita tentang kampus kayak sejenis NHI ya perhotelan tentang cuisine bagaimana cara pengolahan masakan segala macam sampai ke hospitality kampus mendatangkan mahasiswa sukur-sukur bisa dapat mbak-bak bule yang cakap-cakap gini kan senang mendatangkan mahasiswa mereka butuh tempat tinggal tempat tinggal mereka butuh juga kos-kosan apa segala macam mereka butuh tempat tinggal rumah buat para dosen mereka juga butuh hotel kalau misalnya ada wisuda dan itu akan bergulir terus si kemungkinan tersebut tapi yang jangan dilupakan dari seluruh aspek yang sepertinya teknis itu adalah aspek mitos oke sebuah kota tidak bisa hanya berdiri dari berbagai macam aspek yang sifatnya sangat teknikal dia harus ada mitosnya apa apa mitosnya dan biasanya mitos itu dibuat dari apa namanya penamaan kota tematik penamaan kota kebayangan dayah kolot baru dayah kolot kota tua baru apa sih maksudnya makanya mungkin dari coba kita gali kenapa apa namanya tematik air ini menarik karena nyangkut ke Garuda dari ceritanya Garuda yang dicandi itu kan Garuda itu Garuda itu anak dari ibunya ibunya itu punya punya madu ya istri dari itunya dia ditrik sama madu sama itu jadi dimasukkan ke perbudakan seperti itu dan Garuda itu minta tolong sama Dewa Wisnu untuk menolong ibunya Wisnu bilang yaudah kamu mau dijadikan kendaraan saya dan tolong cari yang namanya air 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 kehidupan seperti itu jadi si Garuda itu mencari air kehidupan untuk bisa membebaskan ibunya kebayang itu kan keren kan ibu itu kan bisa jadi perlambang ibu pertiwi air kehidupan ini adalah air yang selamanya bikin banjar dayah kolot makanya kemudian kita mengusulkan dayah Garuda dayah Garudea atau kemudian yang mungkin menurut kami paling bagus namanya itu dayah Dadali Dadali ini Garuda bahasa Sunda kan ada lagunya Manuk Dadali itu burung Garuda seperti itu ini mungkin yang mitosnya sudah terbangun bisa kita bisa kita buat seperti ini dan ini adalah master plan seluruhannya kita bisa lihat ini adalah danau pertama dimana first phase development akan ada disini nantinya dia punya pulau tematiknya memang green dan pariwisata jadi memang disini memang pengennya supaya orang datang ingat pariwisata itu bukan cuman supaya ini ya bukan cuman pariwisata Instagram apa segala macam tapi ada tujuannya pariwisata apa orang datang kesini ngeliat tempatnya bagus mereka jadi pengen tinggal disini itu keywordnya seperti itu fase satu fase kedua disini tapi sebenarnya yang namanya gerbang utamanya ada di tengah seperti ini jadi ini memang gerbang side gate ini yang entry point utamanya ada di sebelah sini ini area si bidinya segala macam ini area kampus dan ini kemudian area kita juga sadar ya di sebelah sini ada area gallery segala macam dan ini adalah area mahal jadi ada kayak villa resource yang di pulau seperti itu dan ini ada jalan tol jalan tol ini juga jalan tol terus ini ini jalan tolnya sudah alignmentnya sudah ada di antara tiga nah diharapkan dengan bentukan seperti ini investasi untuk membangun danau akan kembali kembalinya tidak dalam setahun dua tahun tapi logika bahwa membangun danau untuk menampung air apa segala macam itu terbayarkan dengan adanya pengembangan yang ada di sini nantinya satu itu yang kedua adalah bisa dilihat lahannya segini besar tapi tidak semuanya kita bangun jadi area kota banyak yang sifatnya hijau karena itu tadi kalau kamu punya sebuah kampus yang temanya aquaculture dan seperti itu akan sangat aneh kalau si kampus itu justru adanya di tengah kota yang kota banget dia harus punya bukaan-bukaan yang seperti ini selain menampung air selain menjadikan tempat belajarnya mereka juga di sini dan dia juga menjadi sebuah resiliensi terhadap berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi nah ternyata dalam konteks urban desain ada yang namanya ini water sensitive urban desain ini adalah biarpun namanya urban desain ini lebih ke landscape sebenarnya sebuah hal yang tidak aneh karena banyak banyak paradigma urban desain itu meminjam dari landscape nah kalau ini lebih spesifik lagi ini landscape dan infrastruktur sebenarnya bahwa temanya begini yang namanya air itu dari apa dari hujan dari bandar segala macam itu sebenarnya kita tidak pernah kekurangan dengan air yang kekurangan itu adalah cara kita saat memandang air itu seringkali kita mengatakan air hujan kotor buang air keci tangan kotor buang kalau kita buang-buang ini terus sebenarnya airnya tidak sustain tidak terjadi yang namanya perusahaan tanah apa segala macam ini yang kemudian coba ditanggulangi oleh mereka jadi mungkin kalau slide berikutnya ada beberapa hal jadi si danau dan kanal tetap dan kanal tapi ada beberapa outlet-outlet dari tempat-tempat ini ekosistem rawa yang mereka buat untuk menjernihkan si air dan membuang kemudian baru ke danau tersebut ini ada beberapa hal dari mulai sedimentation lake wetland valley wetland paris subsurface filtration greek filtration riparian koridor riparian island riparian itu river riparian island wetland delta terus kemudian wetland purification cleansing biotope nanti dia di purification terus di cleanse lagi udah mu udah puri pure di cleanse bayang gak sih terus floating wetland island baru terakhir di lake spillway dibuang keluar ini semua masing-masing karena memang kebutuhannya seperti itu dia punya semacam bentukan fisik yang sangat spesifik wetland valley misalnya akan seperti ini kayak matang sawah apa segala macam teras dia membutuh teras karena memang dia butuh air indukkan turun lagi turun lagi turun lagi dan ini semua kejadiannya dia bisa dijadikan apa jadi sebagai social connection feature jadi orang bisa ada di sini bisa jalan di sini bisa berekreasi di sini dan bisa bahkan ada event-event yang terjadi di sini si lingkaran healthy community dengan bentukannya seperti itu Dayuh Dadali mungkin begitu Pak Subban dari saya terima kasih terima kasih kembali Pak Ismail Reza materi yang sangat menarik inspirasi banyak hal yang pencerahan istilah-istilah baru mulai dari tadi saya sampai tadi mencatatnya agak hiperlokalisme saya tadi mengkaitkan dengan materinya Bu Sri Utami tentang lokalitas di sini hiperlokalisme jadi orang-orang sudah mulai juga ke next step sudah berangkat ke tahap selanjutnya membuat satu komunitas di kota dengan mungkin tidak lagi tujuannya kota besar tapi komunitas yang terpenuhi ruang terbuka kemudian green infrastructure dan sebagainya yang semua terpenuhi sampai kemudian ada konsep terakhir tadi yang dicontohkan oleh Pak Ismail Reza tentang aquaculture ini juga sangat menarik mungkin kalau di budaya atau di permukiman kita di Jawa itu sebenarnya aquaculture atau di Sunda juga mungkin sudah banyak juga permukiman yang tumbuh dari budaya perairan ini juga tema yang menarik sebenarnya bisa dikembangkan di masa depan tentang kota-kota kita yang hidup dari perairan yang sudah hadir di sini di acara kita hari ini Bapak Ibu dosen dari Lab Desain Permukiman dan Kota ada Ibu Doktor Damoyanti Asikin juga ada Bapak Dr. Susi Lokus Diwanggo Ibu Dr. Emma Kaprodi kita Ibu Dr. Jenny Kalep kita dari Desain Permukiman dan Kota terima kasih atas kehadirannya sekarang tiba saatnya kita berdiskusi jadi saya persilahkan untuk mahasiswa untuk para peserta menanyakan ada Pak Sikmawan juga Bapak Sikmawan dari Desain Permukiman dan Kota saya persilahkan untuk para peserta kita saat berdiskusi boleh raise hand boleh menuliskan di chat room silakan mudah-mudahan bisa menjadi lawasan baru pencerahan dan juga bisa membantu mahasiswa dalam memahami materi tentang permukiman tradisional dan penataan kawasan kota saya bacakan dulu yang ada di chat room ini ada dari Nur Baiti Khasana dia menanyakan tadi disebutkan bahwa persyaratan minimal pedestrian pada era COVID oleh Pak Reza terdapat ruang untuk duduk sedangkan pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan pedestrian tersebut bagaimana solusi yang bisa menguntungkan bagi pengguna ruang untuk duduk dan pejalan kaki sehingga dapat bersama mengaktifkan pedestrian jadi ini mungkin pertanyaan untuk Pak Reza jadi terkait dengan tadi Pak yang before after ini before after menarik sebelum pandemi kondisi pedestrian potongannya seperti ini setelah pandemi potongannya beda lagi fungsinya ini bagaimana solusi yang bisa menguntungkan bagi pengguna ruang untuk duduk dan pejalan kaki sehingga dapat bersama dua-duanya bisa jalan gimana Pak oke memang gitu ya apa namanya si konteks urban design itu kalau kita bikin kota dari nol itu sangat sangat menyenangkan ya karena kita bisa sangat ideal tapi seringkali itu tidak terjadi karena kota itu kadang-kadang namanya juga kota ya jadi sudah sudah ada apa istilahnya dulu kalau teman-teman yang sempat ini sudah konstruksi itu ada namanya palimses jadi apa namanya kayak lontar gitu palimses itu lontar yang kemudian dihapus ditulis lagi dihapus ditulis lagi dan itu kadang-kadang begitu ditemukan sekian ratus tahun ke depan itu dilihat ini di bawah tulisan ini ada nih cerita berikutnya gitu seperti itu nah ini adalah potongan prinsip prinsip ya yang coba diterapkan dulu dan sekarang nah memang ini tidak mungkin diterapkan di seluruh konteks kota tapi kita bisa menerapkan di sesi-sesi yang memungkinkan nah memungkinkan itu ada dua macam satu emang ruangnya ada terus yang kedua emang diarahkan ke sana saat diarahkan kesananya ini yang kita harus jeli sebenarnya yang kasus di Bandung itu di Jalan Asia Afrika diarahkan ke sana apa biasanya yang terjadi itu adalah memperkecil tanda kutipnya memperkecil area vehikular ketimbang kita memaksakan berbagai hal ada di area pedestrian atau di trotoan kenapa karena ya gitu kadang-kadang area vehikular itu emang kurang ajar gitu ya kayak di kayak di Asia Afrika Bandung gitu ya itu ROE-nya itu saya lupa ROE-nya berapa ya ROE-nya X tapi karena karena parkir jadinya X plus 4 meter yang sebenarnya 4 meter itu bagian-bagian dari pejalan kaki itu sebenarnya cuman gak ada trotoar yang gila saat itu jadinya orang terbiasa melihat wah ini memang segini besaran ROE-nya padahal kalau dari regulasi gak seperti itu nah ada upaya dari wali kota untuk melakukan yaudah sekarang coba kita benerin nih sekarang ya X plus 4 meter plus 4 meternya kita hilangin jadi X oh yang protes pak karena mereka merasa bahwa wah kan jadi jalannya jadi kecil gimana dong ini apa oh segala contohannya jelas kok itu sebenarnya ROE-nya itu X bukan X 4 meter ini yang kita ambil 4 meter lagi 4 meter itu merupakan hak pejalan kaki yang merupakan rakyat kebanyakan yang tinggal di kota ini hanya sebagian kecil yang menggunakan kendaraan pribadi biarin lah mereka di dalam mesinnya macet di jalanan enak kok udah ada AC-nya tapi ini pejalan kaki ini hak pejalan kaki dan ini yang harus dipenuhi nah seperti itu memang harus ada politik awil harus ada upaya yang jelas apa segala macam dan pemimpin atau wali kota yang berani untuk menekankan hal tersebut dan terjadi sekarang-sekarang di pedestrian di Asia Afrika itu lebar ada tempat duduknya orang lalu lalang terus kemudian ada tambahan-nambahan baru ya dari street furniture yang gak kepikiran juga bagi urban designer lucu juga ya street furniture baru itu adalah selain tempat duduk sekarang juga ada ini tempat ngecas handphone jadi disitu orang bisa kalau pakai sepeda apa segala macam bisa parkir sepeda terus aku ngecas handphone dulu sambil makan jadi bisa terjadi seperti itu nah itu tadi memang skenario-skenario ini harus dibentuk dalam sebuah konteks kota memang kita tidak bisa memaksakan memaksakan semua hal bisa terjadi di semuanya dan mungkin jangan-jangan gak perlu juga semuanya seperti itu karena orang masih saya masih walking distance kok kalau misalnya di dalam 200 meter saya jalan terus kemudian saya gak nemu tempat duduk ya saya no problem juga tapi setelah 200 meter setelah 300 meter saya butuh istirahat di tempat yang gak harus bayar nah itu tempat yang dimana yang perlu ada tempat duduk apa segala macam kasus lain yang pernah saya tahan itu di Hongkong Hongkong juga seperti itu mereka produknya begini ceritanya jadi Hongkong itu dengan perkembangan yang luar biasa muncul ini apa namanya pusat-pusat kapital baru bangunan-bangunan kapital apa segala macam nah yang lama ini ketinggalan yang lama ini jadinya orang gak lewat sana lagi jadi terlupakan gak bisa jualan miskin jadi gitu ya memasukkannya gak ada karena orang gak lewat situ dan apa mereka bilang ke kota pak bu tolong dong kami gak bisa hidup nih kalau caranya begini bisa gak apa upayanya oke dan yang dilakukan kota itu adalah apa mereka membuat semacam rute dimana rute-rute itu akan melewati toko-toko yang lama dan bagaimana apa yang membuat orang harus melewati itu membuat gerbang masuk ke mobilitas gerbang masuk ke subway dekat-dekat situ dan orang akan melewati dan sepanjang melewati itu mereka kemudian memperbaiki si pedestrian yang terjadi karena kan orang namanya orang jalan orang itu pedestrian tempat jalan kan nah seringkali trotor-trotor di Hongkong itu satu meter itu udah bagus pak ada kemudian cuma 60 cm nah itu yang itu juga di daya upah kayak kan itu beneran itu saya melihat banget bahwa saya gambar saya kirim ke planner ini bilang gak mau ini mesti ada hijauan hijauan gimana cuma 60 cm batang pohon itu butuh satu setengah meter untuk bisa tumbuh dengan bagus 60 cm tau gak apa yang mereka lakukan jadi bercandaan di kantor dulu gila ini orang karena emang gak ada ruangannya mereka bikin hijauan dalam bentukan hanging basket jadi ranjang digantung di dinding toko yang orangnya udah oke lah karena orang mau lewat situ dan dikasih tanaman segitu upayanya segitu supaya orang datang street beautification itu penting orang lewat sini gak apa-apa itu yang area-area yang jalan-jalan kecil kalau di Malang itu kayak di belakang pasar belakang pasar gitu kan nenggak tapi begitu mereka kebuka keluar ada jalan-jalan besar kayak nah itu kita bicara tadi itu bicara street furniture kita bicara gimana akses pedestrian yang ini akses pedestrian pun dibagi-bagi ada akses pedestrian yang sambil di depan toko jadi orang jalannya lebih lambat di depan toko ngeliatin wah keren banget bajunya apa segala macam di sebelahnya orang yang mau cepet kan bayang kalau misalnya di film-film kalau misalnya di Hong Kong jalan kan wah kenceng-kenceng bolak-balik ada sendiri ada yang orang istirahat ada juga sendiri kira-kira begitu ibu bisa menjawab terima kasih Pak jadi memang pada akhirnya pedestrian itu kemudian berganti mikromobility jadi orang ingin komunitasnya lebih ke arah luas wilayah jadi ke arah kantung-kantung komunitas yang lebih bisa terjangkau dan propertis yang ada di jalan juga mengikuti ada ada wastafel dan seterusnya dan pada akhirnya orang juga akan mencapai keseimbangan jadi dibuat bagaimana tetap ada green dan sebagainya tadi contohnya prinsip-prinsip yang sebenarnya kalau tadi kita simak menjelasan dari ibu Sri Utami juga sudah ada di masyarakat dunia kita tapi bagaimana ini menjadi satu konsep yang bisa diterapkan di kota-kota kita untuk tetap bertahan di masa pandemi ini ada pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa ini dari Givari dia bertanya jika kita ngambil studi kasus dari Jakarta yang diprediksi bakal tenggelam di tahun 2030 ini bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi dari sisi urban design mengingat banyak hal yang menjadi penyebab dan kedua apakah upaya untuk mengembalikan warga yang bukan penduduk Jakarta ke wilayah asal menjadi solusi yang tepat artinya mengurangi populasi mengurangi populasi itu adalah salah satu langkah juga mungkin dari Bu Ut juga bisa menjawab dari sisi karena saya tahu setahu saya permukiman tradisional itu juga populasi terjaga jadi tidak boleh overpopulasi tidak boleh kalau dibadui kalau apa namanya populasinya bertambah harus bikin komunitas lagi harus bikin kantung-kantung permukiman lagi di sisi yang lain jadi mungkin dari sisi tradisional atau dari pareja nanti juga bisa menjawab mungkin Bu Ut dulu silahkan Bu baik terima kasih Pak Subhan mungkin yang bisa saya relevansikan ya dari pertanyaan dari saudara bahwa untuk materi pemukiman tradisional itu sebetulnya sudah juga mengikuti apa yang disampaikan Pak 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 Ressa Pak Ressa ya jadi disana di kota itu solusi untuk untuk bencana atau mungkin bencana banjir di Dayekolot ya Dayekolot itu dari tahun ke tahun memang seperti itu memang solusinya belum ketemu ya saya belum dirasakan ya sehingga mungkin solusinya ada dibuat danau-danau ya nah di pemukiman Badui itu sebetulnya juga ada solusi seperti itu yang bisa sebagai pembanding ya cuma anunya lebih kecil namanya dadang dandang jadi disana ada danau yang untuk menampung kemungkinan apabila terjadi limpasan air yang berlebih atau atau mungkin bisa dipakai untuk musim kemarau bila terjadi kekurangan air dimana dadang itu sebagai batas antara yang tinggi dan yang rendah jadi orang kalau mau kesana pasti akan diberi peringatan atau mengikuti peringatan-pengingatan yang harus dilakukan tidak boleh menguang sampah di situ tidak boleh berfoto bahkan tidak boleh berfoto ya harus izin dulu kemudian juga tidak boleh berperilaku yang berlebihan atau mengganggu mungkin atau mungkin kalau coro malangi kemelinti kemelinti itu tidak diperbolehkan disana sehingga artinya etika terus kemudian itu juga menjadi bagian dari suatu perencanaan baik makro maupun mikro atau meso ya terus kemudian kalau jumlah penduduk disana memang sudah terjadi pertambahan yang cukup meningkat ya di daerah yang di Baduy 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 Sadu Baduy 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 Apabila terjadi penambahan yang belum terencana tentunya mungkin akan menurun ke bawah Solusinya ke bawah lagi yang kampung dadang itu tadi Kampung yang bisa untuk sebagai solusi Solusi untuk ada yang mungkin kawin dengan penduduk dari luar Dia akan menempati yang berada di sebagai dangka namanya Istilahnya dangka Kampung dangka itu sebagai kampung, sebagai pelindung dari daya badui dalam dan badui luar Kemudian ada kampung dangka Itu mungkin solusi yang mereka yang kawin atau mungkin sudah berinteraksi dengan pihak luar Mungkin akan menempati wilayah-wilayah yang disarankan di kampung dangka Luar biasa ya Jadi di permukiman-permukiman tradisional kita itu ada banyak yang sudah diterapkan Ada dadang, ada semacam pound tadi atau dadang tadi Udah ada dangka, dangka berarti permukiman di zona Kalau zonanya ada di zona transisi ya Ya, dangka itu berlindung Pak, di daerah luar Oh, di daerah luar Oke Danau itu berlindung Tapi yang danau tadi, danau tadi di tengah, di badui dalam Zona humat ya Zona humat ya Termasuk di Seperti danau yang disarankan Pak Ismail tadi Sudah ada juga di sana Ya, ya Jadi mudah-mudahan mahasiswa sudah bisa membaca benang merah Benang merah dari cara berpikir kita dalam penataan permukiman dan kota ini Nanti seperti apa Pak Reza, silahkan Pak, mungkin ditambahkan Oke, itu memang benar sekali masukannya Bu Karena memang kita itu kadang-kadang suka ini ya Ada zaman dulu, ada satu-satu periodenya kita Kita lupa sama akar kita Seperti itu Padahal sebenarnya akar kita itu sudah cukup komplit lah Sebenarnya seperti itu Nah, kelupuan ini yang kemudian diperparah dengan adanya politik Apa segala macem Jadinya seperti ini Seperti sekarang Jadi kalau Jakarta akan tenggelam di tahun 2030 Ya memang akan tenggelam Mas, pasti nggak bisa diapain Selama orang-orang di sana masih Sekarang kita lihat aja Ini kayak jadi kayak ayam sama telur Dari mana mereka dapat air bersih? Dari PDAM? Tidak Apa? Itu mereka ngambil sumur bor Kenapa mereka ngambil sumur bor? Karena memang itu air bersih mereka Karena memang PDAM tidak bisa mensuplai air bersih ke warganya Dan ini menjadikan kenapa Jakarta jadi tenggelam Gara-gara-gara resapan air laut Jadi kalau kayak begitu jadinya apa masalahnya? Jadi masalahnya adalah memang government kita harus diupdate Untuk prasarana-prasarana yang memang harus ada Untuk masyarakat ya Bersih Kasusnya adalah Mengurangi populasi itu bagaimana Pak? Bisa jadi solusi itu Nyambungnya ke sana ini Pak Orang kan mikirnya bahwa Wah ini pasti nggak punya air Biasanya orang miskin Bukan Banyak yang punya rumah gede-gede di Jakarta itu Mereka air-air sumur Sumur air bor gitu Bahkan di Bandung jadi banyak yang kayak gitu Air sumur bor, kenapa? PDAM tidak mampu Kenapa PDAM tidak mampu? Itu aneh kan harusnya Kita udah merdeka sekian banyak Itu yang pertama Terus yang kedua juga sebuah Sebuah sinyalemen yang terjadi Yang jadi jelek Yang sebenarnya nggak tepat ya Kata urbanisasi Buat kita kan Yang lebih ngetopnya adalah Perpindahan penduduk dari desa ke kota Sebenarnya Yang nggak tepat sebenarnya Urbanisasi itu harusnya menjadi urban Kalau menjadi urban adalah Menjadi orang yang urban Yang mengerti bagaimana caranya Berkelakuan dalam konteks kota Bagaimana berkelakuan dalam konteks kota Apa pakai iPhone Pakai headphone-nya beat Atau pakai bajunya Bukan Berkelakuan dalam konteks kota itu adalah Maka sadar bahwa Resources yang ada di sini Itu kita akan share Ruang publik kita share Protoar kita share Ke orang lain Apa hak dan kewajiban kita Dalam konteks itu Itu kita share Bahkan kita wariskan Ke anak cucu kita Ke orang lain Ini kan sebenarnya Merupakan prinsip-prinsip Yang sudah ada Dari kultur kita sebenarnya Dari tradisi kita Dari dusun bambu Kiptagelar Atau bahkan ke Kajang ya Yang di Sulawesi Selatan Itu ada semua seperti itu Ingat ini semua kita pinjam Pinjam dari siapa Pinjam dari anak cucu kita Harus kita share Kan lupa itu Semua danau di Jakarta Dijadikan Mall Diuruk Jadi sebenarnya Kalau dikasus Apakah solusi yang tepat Untuk Mengatasinya Bukan solusi Mereka tahu kok Ada danau Jelas-jelas Danau untuk Nampung air Malah diuruk Coba Itu kan commit suicide Jadi memang jadi sendiri Dan dengan berbagai macam Kejadian yang diupayakan Untuk ini Mereka Di politisi Di politisi Ya gitu Makanya keputusan Untuk memindahkan Ibu kota Ibu kota kerajaan Ibu kota Ibu kota Indonesia Ke Kalimantan Itu emang keputusan yang tepat Kenapa? Karena ibu kota kita Tidak Tidak sustain Sudah terjadi Layar-layarnya Layarnya itu bukan Layar sejarah Tadi yang saya beritahu Berita yang Pelim sesu Bukan layer sejarah Layar historis Tapi layer kehancuran Sudah pakai titik maksimal Nah ini sudah mau maksimal Dan ini Ya pasti kan begitu Diharapkan Kalau kita bisa Pindah ke Ibu kota baru Nanti Apa Terjadinya Tanda kutip urbanisasi itu Di Ibu kota baru Itu di Kalimantan Jadi orang akan Kesana Dan ini akan jadi sepi Itu caranya yang mengurangi Penduduk kira-kira Seperti itu Pak Ya jadi ini diskusinya Bisa melebar ya Tapi intinya memang Demografi itu Salah satu faktor Yang kadang dilupakan Ketika kita Merencanakan Satu wilayah Satu kota Demografi jumlah penduduk Sebagai hanya Sebuah angka Padahal itu Mengandung Satu konsekuensi Ruang Yang harus Terpenuhi ya Dan ada kaitanya Dengan alam Dan lingkungan Sebagai mungkin Pihak yang paling Dirugikan Kalau misalnya Terjadi sesuatu Nah oke Itu mungkin bisa Menjawab Untuk Gifari ya Apabila kurang jelas Mungkin bisa ditanyakan Yang lain Ini dari Sekar Dia menanyakan Bagaimana cara Mendorong Hiperlokalism Konsep tadi Yang disampaikan oleh Pak Ismail Reza Atau Kalau ini Dikaitkan mungkin Dengan Biorigin Istilahnya Kalau Dari Ibu Ud Kalau hiperlokalisme Lebih ke arah komunitas Di daerah Yang sudah terlanjur Padat Namun Belum bisa Mengurangi Mobilitas Gejak karbon Dan Hiperlokalisme Itu sendiri Karena tidak memiliki Pemahaman yang hal tersebut Jadi bagaimana Cara Mendorong itu Di daerah yang Terlanjur padat Yang pertama Mesti dilihat Mungkin adalah Bagaimana Cara kita melihat Satu Konteks Ingat Bahwa Kepadatan Satu daerah Itu belum tentu Jadi problem Bisa jadi Justu itu adalah Potensi yang luar biasa Ini ada Berapa kejadian Mungkin Ujung-ujungnya Sama ujung-ujungnya Adalah kampung kota Kantor Urbane Sempat punya Kampung binaan Kampung kota Kita bikin apa Segala macam Dia punya masalah Setelah kejadian itu Kemudian ada beberapa Argumen yang menarik Temuan-temuan yang menarik Yang saya lihat Yang fenomena menarik Itu adalah bahwa Ternyata Di kampung kota Yang jauh dari Antah berantah Dan penduduknya juga Tidak terlalu mampu Segala macam Mereka itu Huyuk Jadi kalau misalnya Saat kita kerja bakti Sampai beneran Sampai pada Ngecat Segala macam Ibu-ibunya masak Dan makanannya enak Dalam artian bahwa Makan Sunda Si itunya enak Sambalnya itu Luar biasa enak Saya gak pernah Namun sambalnya Yang kayak gitu Nah ini sebenarnya Saya melihat Ada potensi lain Dari kampung kota kita Yang mungkin Sudah terjadi Di Maroko Dan sebagian macam Itu adalah Kampung kota kita Itu bisa dijadikan Area pariwisata Orang itu gak Selalu pariwisata Pengennya ke hotel-hotel Yang mahal Mewah Enggak juga Mereka mungkin Sekarang pengennya Adalah ke tempat-tempat Yang real deal The real Indonesian life Yang harus diinikan Yang pertama Terus yang kedua Sempat ada ke kompetisi Saya lupa Yang terlalu jauh 2014-an Kalau gak salah Eh belum Bukan 2010 Kalau gak salah Itu Jurinya Yusing Saya kenal Teman saya Yusing Itu tentang Pengembangan Kampung kota Di Malang Terus Aku isang Waktu itu Di Urbani Kalau gak salah Sebelum 2010 Waktu itu Di Urbani Kalau gak salah Posisinya masih Masih sub-konsulten Jadi berproyek Jadi banyak Anggurnya Terus aku ikutan Tapi aku mau Gak pake Teman-teman Drafter Jadi memang aku Semuanya Saya tuh gak bisa Ngeket lancar Kalau itu Lalu minta tolong Drafter Gak ada ceritanya Yang namanya Desain-desain Aneh-anehan Gak ada Karena yang saya Butuhkan disini Saya lihat Kampung kota itu Butuhnya program Bukan desain Desain mah Second Yang penting adalah Bagaimana programnya Yang saya tawarkan itu Itu adalah bahwa Kamu itu punya kampung Di tengah kota Malang Itu keren Sebenarnya Kalau kamu bisa Menyediakan beberapa kamar Yang appropriate Untuk orang turis Serta keramahan Saya yakin Orang-orang Malang Ramah ya Orang-orangnya Gak seperti orang Tapanuli Misalnya itu beda Memang Kulturnya gak seperti itu Itu oke gitu loh Bangun pagi Dengar suara Burung-burung piaraan Suara orang Membelangkat Itu luar biasa loh Nah Itu yang saya usulkan Jadi jadi juara empat Karena emang yang lain Semuanya main Wah ilustrasi Apa segala macam Saya enggak Gambar tangan Intinya seperti itu Kalau kayak gitu ya Hyperlokalisnya Jadi bagaimana kita Memandang Daerah kita itu Tidak hanya Berhenti sebagai Itu Sebagai Berantakan Apa segala macam Ada pasarnya Kalau dalam turisme Itu juga ada pasarnya Untuk kampung kota Misalnya Di Maroko Itu kampung kota Yang mereka jualan Itu Tapi memang Kampung kotanya Sudah ada dari tahun 1500 sekian Jadi emang udah lama banget Tapi kalau kamu kesana Melihat itu kampung kota Dan kemudian di Ini yang kita punya Sebenernya Kampung-kampung kota Yang sudah ngetop di Malang Itu yang Sebelah sungai Yang warna-warni Yang warna-warni Itu bagus Tapi sebenarnya Tanpa warna-warni pun Bisa keren loh Sebenernya Kebayang Depan rumahnya Seperti rumah Kampung-kota Begitu masuk ke dalam Tiba-tiba Itu standarnya standar hotel Bintang 3 Jadi orang bisa nginep Ya no problem keren Padahal Seperti itu Jadi namanya Hyperlokalisme itu Sebenarnya sangat besar Jadi kita bisa berpikir ke sana Kita bisa berpikir ke sini Tapi ingat bahwa Di awal kita melihat Itu kita melihat bahwa Yang namanya Densitas tinggi Sebagai sebuah modal Jangan sebagai sebuah kekacauan Jangan Coba kita lihat itu sebagai sebuah modal Mungkin gitu Pak Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa Bu Ut silahkan mungkin ditambahkan Terima kasih Pak Suman Jadi kalau dari saya Terkait dengan citra Mungkin citra dalam tanda petik pedesaan ini Sebetulnya sekarang ini bisa dijual Artinya dijual Kita lihat sekarang ini ya Wisata-wisata itu sekarang adalah Menjual suasana pedesaan Artinya pedesaan itu Jangan dianggap sebagai sebelah mata gitu Tapi pedesaan suasana Persawahan Suasana pegunungan dan sebagainya Itu bisa menjadi nilai lebih Untuk menjadi tempat Hiburan yang sifatnya alamnya Oleh karena itu Konsep bioregian itu Sebetulnya bisa juga Diborong atau diambil Atau diterapkan pada pemukiman kota Yang mungkin memiliki Keanekan ragaman Keunikan Rekaan rakyat yang mungkin bisa Relevan untuk dijual Sebagai potensi Jangan berpikiran bahwa Suatu kota itu Kadang-kadang hanya bersuasana Lingkuan binaan Saja Tapi juga Sebagian masih tersisa Alami yang bisa dipakai Di eksplorasi Untuk menjadi Wisata yang Menjanjikan Jadi Kalau dalam konteks sekarang Itu Karakter Alamnya Harus dieksplorasi Sebagai keunikan Alamnya Termasuk Vegetasi Pemandangan Gunung Dan sebagainya Itu sebagai keunikan Karakter atau Kekhasan Plus Aktivitas Masyarakatnya Nah itu Kalau kemudian dipadukan Dua-duanya itu Akan menjadi Landscape as nature Landscape as Budaya Landscape as estetis Yang dalam Kontrak Mata kuliah Jadi Kalau Saya kira Mungkin itu Bisa diterapkan juga Di pemukiman tradisional Jadi kota bisa begitu Kalau di pemukiman Tradisional Badu Luar Itu juga Menyediakan juga Homestay Homestay Ya Baca-baca juga Homestay itu Untuk Mereka yang Kepingin Melihat kehidupan Asli di sana Yang bersatu dengan Alam itu Dengan Tanpa Menggunakan Apa yang sudah Kita biasa lakukan Tidak Tidak pakai Sabun Tidak pakai Sikat gigi Dan sebagainya Itu kalau memang Sudah siap di sana Saya kira di sana Ada juga tempat Yang untuk disewakan Tapi kalau Badu Dalam Tidak masih Belum Boleh Menerima hal Seperti itu Juga mungkin Contoh lagi Yang cocok Untuk sebagai contoh Bahwa Pedesaan itu Bisa menimbulkan Wisata yang cukup Menjanjikan Itu di Panglipurannya Panglipuran itu Rumah-rumah Tradisional Masyarakat Demikian diatur Sehingga Suasananya tetap Karakter alamnya tetap Budayanya tetap Namun Masyarakat bisa Masuk ke sana Dengan Baik Santun gitu Tidak mengganggu Bisa membeli Sumpennya dari Kampung Warga kampung Di situ Kemudian Orientasinya Juga tetap Menunjukkan Bagaimana Arah menuju Ke gunung Menghormati gunung Dan sebagainya Jadi artinya Filosofi Kosmologi Tetap Dipertahankan Di tengah Kondisi Modernitas Seperti ini Gitu Pak Mudah-mudahan Bermanfaat Luar biasa Jadi Sekali lagi Memang Tadi Disampaikan oleh Tentang Beberapa Konsep Yang ada Di permukiman Kalau memang Sudah Terlanjur padat Memang Diupayakan Untuk Menggali Lebih lagi Menggali Potensi-potensi Yang Di lokalitas Sekitar kita Itu Di lingkungan Itu Untuk Di Angkat Untuk menjadi Sebuah konsep Yang Bahkan Bisa menjadi Daya tarik Isata Tanpa Harus Perhilangan Karakter Yang ada Di Di Kawasan Itu Jadi Tidak Menjadi Masalah Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Sekar Tadi Itu Bisa Juga Di Diupayakan Dengan Mengangkat Kembali Potensi Yang Positif Dikaitkan Dengan Alam Karena Alam Sebenarnya Sampai Kapanpun Dia Akan Terus Mencari Keseimbangan Tadi Sehingga Kondisi Itu Ikut Di Angkat Si 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 Sekar Ini Mencoba Mengkaitkan Apakah Itu Dikaitkan Dengan Satelit Kota Satelit Dan Garden City Konsep Garden City Yang Sudah Pernah Di Di Kota Ini Berkaitan Dengan Isu Hyperlokalism Itu Sendiri Pak 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 Rengza Mungkin Oke Kalau Sebenarnya Garden City Itu Sudah Sudah Lama Ya Salah Satunya Itu Malang Garden City Semarang Dan Bandung Bogor Juga Indonesia Yang Saya Ingat Jadi Memang Sudah Seperti Itu Satelit Kota-kota Satelit Biasanya Ini Yang Menarik Satelit Biasanya Dia Kota Yang Merupakan Satelit Penduduknya Itu Bekerja Di Kota Utama Terus Kemudian Dia Tinggalnya Di Kota Di Luar Kota Utama Kasusnya Seperti Jakarta Bogor Jakarta Tangerang Serpong Itu Kota-kota Satelit Jakarta Dan Lucunya Lagi Kalau Di Indonesia Di Kota-kota Satelit Ini Ada Kota-kota Satelit Kecil Yang Disertakan Yang Dilihat Dilihat oleh Developers Sebagai Upaya Untuk Mensuplai Kebutuhan Misalnya BSD Misalnya Yang Menarik Adalah Bahwa Kota-kota Satelit Ini Sebenarnya Kecenderungan Yang Salah Dalam Pengertian Terbukti Bahwa Travel Time Itu Jadi Hal Yang Memakan Banyak Waktu Bagi Orang Bekerja Abad Modern Abad 20 Karena Dengan Prinsip Seperti Ini Jadi Ada Pemisahan Antara Tempat Kerja Dan Tempat Tinggal Tempat Kerja Lebih Rame Tempat Tinggal Lebih Sepi Jadi Gitu Dengan Dikotomi Dikotomi Tapi Yang terjadi Apa Kita Bisa Lihat Jakarta Kemacetan Di Jakarta Itu Juara Dibandingin Bangkok Tidak Ada Apa Kasus Saya Pernah Naik Taksi Di Bangkok Pak Nanti kita Maket Taksinya Ini Macet Cuman Berapa Cuman 10 menit Pak Ini Bukan Macet Ini Cuman Lampu Merah Kalau Dibat Jakarta Jakarta Macet Jam-jaman Kebayang Itu Apa Terjadinya Seperti Itu Karena Banyak Orang Yang Kerja Di Jakarta Mereka Tinggalnya Di Kota Satulit Dan Mereka Tidak Punya Sarana Dari Kota Satulit Jakarta Sarananya Mereka Hanya Jalan Hanya Mobil Pribadi Nah Itu Jadi Untuk Masalah Hiperlokalisme Justru Kalau Kita Melihat Kota Satulit Itu Tidak Terjadi Karena Mereka Seperti Itu Yang Menarik Sekarang Karena Karena Kejadian Itu Bagaimana Orang Jadi Kesel Juga Saya Punya Temen Dia Kerja Jakarta Orang Bandung Dia Kerja Jakarta Terus Kemudian Ada Satu Titik Dimana Dia Keluar Rumah Berhenti Pacet Marah Dia Marah Gila Gue Sampai Jerit Jerit Gue Di Mobil Kenapa Sarap Jerit Ini Gue Buka Kantor Macetnya Kayak Gitu Dimana Dia Pulang Dia Pindah Ke Bandung Lagi Kenapa Karena Jakarta Bukan Sebuah Kota Yang Bisa Sustain Mendukung Penduduknya Seperti Itu Dan Ini Dirasakan Banyak Banyak Para Kapitalis Yang Di Jakarta Jadi Kalau Ada Yang Mereka Milih Kantor Bukan Di Sudirman Tamer Mungkin Di area Yang Daerah Kitos Itu Mereka Agak Pengen Ke pinggir Jakarta Terlalu Ini Makanya Sekarang Yang Lebih Heboh Lagi Adalah Serpong Itu Jadi Awalnya Yang Satelit Jakarta Sekarang Mereka Mulai Bikin Ini Sebagai Kota Sendiri Jadi Cerita Live Work And Play Itu Ada Disitu Sudahlah Nggak usah ke Jakarta Jakarta Macet Males Nah Kejadiannya Seperti itu Jadi Kalau Satelit Itu mungkin Kita nggak bisa bilang Sebagai sebuah Hyperlokalism Karena memang Dia butuh Butuh Sinedis Dengan Dengan Mataharinya Tapi Mungkin Hiperlokalism Itu sendiri Bagaimana Sebuah Area Dalam Konteks Konteks Yang Tidak Terlalu Luas Itu Bisa Bertindak Mencukupi Mencukupi Kebutuhannya Sendiri Mungkin Mirip Dengan Konsep New Urbanism Konsep New Urbanism Yang dari Andres Duani Mungkin teman-teman Bisa coba cek Kalau Andres Duani Namanya Andres Biasa Duani D-U-A-N-Y Kalau nggak salah Duani Itu mereka Sudah mempikirkan Sekitar tahun 90-an New Urbanism Seperti itu 15-Minute City Segala macam Dan memang Itu ternyata Konsep-konsep Yang awalnya Sempat Kayak utopia Tapi ternyata Itu memang berlaku Salah satu kota Yang dibangun Dengan Satu pemungkiman Yang dibangun Dengan sistem New Urbanism Itu Teman-teman Bisa lihat Kalau nonton film The Truman Show Dia makanya itu Konteksnya itu Benda di kota Yang Prinsipnya adalah New Urbanism Sebagai setting Mungkin dari saya Gitu kali ya Jadi saya jadi Teringat konsep Walking City Walking City itu Sekitar tahun 2013 Kota yang Semua terjangkau Dan berjalan kaki Tidak perlu Harus Pakai transportasi Publik Yang lebih besar lagi Sehingga Apa namanya Semua kebutuhan Terpenuhi Jadi Saya selalu katakan Kalau di kelas Bahwa Menjadi kota besar Sebenarnya Tidak enak Karena permasalahan Juga besar Jadi Tidak perlu Kota besar Tapi kita sebenarnya Yang paling penting Bisa tetap berhubungan Dengan orang banyak Kemudian bisa terpenuhi Kebutuhannya Dan lingkungan tetap sehat Keseimbangan lingkungan Tetap terjaga Itu mungkin Kenapa Saya masih bertahan Di Malang Malang jangan sampai Jadi kota besar Segini aja cukup Populasinya Jangan sampai Lebih dari Ini pertanyaan Tidak tahu Di Bandung Kayaknya akan jadi Kota Statusnya apa Sekarang Bandung Statusnya Pengen jadi Jakarta Semua kota Pengen jadi Jakarta Itu salah Sebenarnya Kita mesti kampen Makanya yang Hiperlokalisme Itu mungkin Saatnya adalah gitu Bahwa Enggak usah melihat Kota yang lebih besar Lebih canggih Lebih modern Jangan-jangan Semangatnya Seperti buhut Bahwa kita punya Kearifan lokal sendiri Sebenarnya Iya Betul Mungkin Masa pandemi ini Jadi lebih mudah Karena sebenarnya Kita di rumah saja Kita tetap bisa Kontakt dengan orang Dari mana pun Dari penjuru dunia Luas wilayah Tidak lagi Sebagai suatu Apa ya Indikator Sebuah kota Itu jadi Lebih Ada hal yang baru lagi Ini satu diskusi Yang mungkin nanti Berkembang Ini juga menjawab Pertanyaan Aigen Aigen bertanya Aigen Mubiena Vanda Dia bertanya Kalau sekarang ini Kota cenderung Menerapkan pembangunan Vertikal Karena lahan Yang semakin sempit Apakah ini Akan ada adaptasi Untuk Problematika Ada Respon dari Respon dari Itu dengan Adaptasi berbagai Problematika Pembangunan Vertikal Agar tetap Susten terhadap Lingkungan yang Rawan banjir Jadi maksudnya Begini Dengan kondisi Yang lahan sempit Orang sekarang Kota cenderung Vertikal Apakah itu Nantinya Ada Apa ya Aspek sosial Dan kondisi Alam Yang Kondisi Kota Yang masih Rawan banjir Ini bisa Teratasi Bagaimana Cara Mengantisipasi Itu Mungkin Gitu Maksudnya Kalau Sebenarnya Memang Sudah fitrahnya Sebuah kota Harus punya Densitas yang Lebih tinggi Memang Emang Pertanya Seperti itu Cuma Memang Yang susahnya Digita ini Densitasnya Tinggi Dia berarti Sistemnya Juga harus Membutuhkan Yang bisa Menangani Densitas tinggi Nah problemnya Sekarang Itu Densitasnya Boleh tinggi Tapi sistemnya Tetap Kampung Itu susah Kejadiannya Kasus itu Ada satu hotel Di Jalan Dago Ilustrasi Yang ngerancang Aspek terkenal Kenal juga Tapi Hotel itu Dibangun Dan karena Tidak Mampunya PDAM Menyalurkan Air Dia bikin Sumur bor kebawah Artinya adalah Menyerap Air-air Di sekitarnya Karena kan Kebutuhan hotel Begitu ya Jadi teman-teman Nanti kalau misalnya Tugas air Mau bikin hotel Masalahnya itu Air Itu Hotel-hotel itu Si air Jadi utama Jadi kering Sumur-sumur sekitarnya Karena itu tadi Kalau kita lihat Fenomenanya Berarti apa yang Kentang merah Di sini Kentang merah Pentang merah adalah satu Pengatur kebijakan Dia centang merah Karena land use Harusnya terjadi Segala macam Harusnya ada Serapan Resapan Segala macam Itu tidak Yang kedua adalah Kembali ujung-ujungnya Di sistem secara besar Bahwa Kenapa PDAM Tidak mampu Untuk menyalurkan air Seperti ini Itu juga Kita mesti ingat Dalam sebuah konteks urban Itu adalah Ada hal-hal Yang memang Kita memecahkannya Secara lintas bidang Masalah ini peraturan Ini masalah Bagaimana ini Tidak terjadi Kalau ini tidak bisa Ini tidak bisa Berarti apa Berarti mungkin Oke Kalau kayak gitu Aturan yang mungkin bisa Misalnya Yang sekarang Sudah diperbaiki Itu adalah Ada aturan Kalau kamu Membangun Di Bandung Di kota Bandung Misalnya Kamu harus punya Resapan Semua resapan Itu harus ada Apa segala macam Itu harus Dibilang ke arah sana Itu yang pertama Yang kedua Untuk kasus Jakarta Saya bilang Kasus Jakarta itu Adalah contoh unik Bukan sebuah Bukan sebuah Kes yang Bukan sebuah Presiden bagus Tapi unik Bisa lihat Tower Itu gede-gede Di gang belakang Itu penuh dengan TKL makanan Kenapa? Karena yang kerja di tower Nanti dia akan turun Untuk makan siangnya Di situ Apa yang terjadi Di sini? Kalau positif Orang positif Berarti keren Orang Indonesia Biarpun Biarpun dia kerjanya Di itu Canggih High tech Dan sebagainya Tapi kulturnya Tapi kulturnya itu Masih PKL Masih tradisional Ya oke lah Orang optimis Tapi sebenarnya Memang ada Kesenjangan Pemikiran Para kapital Para kapitalis Yang ngebangun Hal tersebut Kenapa mereka Nggak berpikir bahwa Kalau kamu mengundang Orang sekian banyak Orang ini butuh makan Seperti yang lingkaran Yang saya bilang Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya makan Percaya deh Itu penting Orang ini butuh makan Bisa nggak Kamu menyediakan tempat Dimana nanti Orang-orang yang Bekerja Datang ke gedung kamu Bisa makan Dengan affordable Dengan bersih Segala macam Di sekitar situ Nggak harus bagus Tapi ada Dan tertata Dan tidak membebani Jalan-jalan kecil Di belakangnya Itu Keywordnya seperti itu Nah Ini sangat Jadi Kejelian-kejelian ini Yang mesti kita perhatikan Seperti itu Nah Jadi memang Di sisi lain juga ada Kritikan-kritikan juga Bahkan dari Singapura pun Mereka mulai merasa bahwa Lamentation for the lost Kampung Jadi mereka merasa bahwa Gila ya kita ini Udah seperti Tinggal di kota yang Di kota yang Nggak manusiawi Orang kita cuma sekedar nomor Masuk ke atas Terus Kampung-kampung yang Singapura Yang dulu itu Sekarang semakin sedikit Dan semakin tergerus Dan mereka merasa itu adalah Bagian penting Dari kultur mereka Karena Singapura Tidak punya kultur yang dalam Seperti kita Dengan baduy Dan segala macam Kultur mereka Kampung itu Dan itu yang akan dihilangkan Dan ada Nah Makanya mungkin Kedepannya Mungkin yang saya Yang jadi menarik Itu adalah Kalau teman-teman mahasiswa Mau bikin Studi Atau apa Segala macam Untuk tugas-tugasnya Masalah kampung-kota Itu adalah Sebuah Sebuah permasalahan Yang sangat khas Asia Dan kemudian juga Apakah kampung-kota itu Hanya negatif Saya curiganya tidak loh Kalau misalnya Kampung-kota itu Tidak negatif Bisa gak kita bikin Kita kembangkan Kampung-kota yang Positif Sorry Kampung-kota itu Tidak teman di Asia Di Brazil Di Amerika Selatan Itu yang namanya Gunung Itu Kampung Kayak gunung Itu sebenarnya Punya potensi gak ya Bisa dibikin Sesuatu yang bagus gak ya Jadi Alih-alih Kalian bikin tower Atau Bangunan bertingkat tinggi Bisa gak kamu bikin Sesuatu yang Seperti kampung-kota itu Modern Ada liftnya Aksesibilitasnya Keren Mungkin gitu Pak Terima kasih Jadi penjelasan Yang panjang lebar Mudah-mudahan Nanti bisa Memberikan inspirasi Untuk mahasiswa Di studio Atau di perkuliahan Mungkin ada yang mau ditambahkan Masih di mute Masih di mute Suara Oke Sudah Jadi begini Terkait dengan adaptasi Tadi memang Apapun kalau kondisi Di luar Seperti ini Maka otomatis Kita itu akan Harus mampu Mengadaptasi Tentang apapun Yang ada di sekitar kita Misalnya tadi ya Dengan adanya banjir Dengan di kota Maupun di desa Itu harus Memang harus Mampu mengadaptasi Namun Masalahnya kan Kadang-kadang Adaptasinya terbatas Terbatasnya Tetap harus diupaya Sebagai contoh lagi Kembali saya berikan contoh Bahwa Terkait dengan Pemukiman tadi Sebetulnya Masyarakat di sana Yang seperti obyek itu Juga memiliki Adaptasi Adaptasi Terkait dengan Keterbatasan tadi Pendapatan Mata pencarian Mereka memiliki Mata pencarian Yang pendamping Selain Pendapatan utama Kalau utamanya kan Bertani di ladang Adaptasi berikutnya Adalah mereka Melakukan Atau menemukan Tambahan pendamping Atau tambahan Sampingan Membuat Mencari Nira Nira itu yang dari Ditampung Untuk Sumber penghasilan Untuk dipakai gula Gula merah Bunter-bunter itu Dicetak Kemudian ditumplak Dijual ke kota Artinya Orang desa Dulu pun sudah Mampu beradaptasi Terhadap kebutuhan Contohnya lagi Gula aren Terus kemudian Juga kapas Itu membuat Tenun Penang Artinya Terus kemudian Menjual Apa ya Lain-lain terkait Badik Artinya Bahwa masyarakat itu Memang Harus fleksibel Untuk menghadapi situasi Seperti ini Baik orangnya Maupun padahnya Padahnya Menghadapi Menghadapi situasi Seperti ini Harus Mampu beradaptasi Itu kali Kalau mungkin Ditarik Lurus lagi Adaptasi itu Dari sosial Ekonomi Dan ekologi Kalau sosial Ya pengetahuan Kebiasaan Kalau ekonomi Tergantung pada Jangan tergantung pada Satu mata penjalan pokok Tapi punya pendamping Karena Badu itu kan Waktu panen Utama itu kan Menunggunya lama Sambil itu kan Bisa Menjual Memproduksi Atau bertani Dari tanaman Yang lain Terus ekologi Saya kira Sudah paham Semua bahwa Tetap harus Mengupayakan Menyimpan Atau Untuk Sandang pangan Dari Keluarganya Masing-masing Baik Itu Satu Benang merah Dari Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Utami Bahwa Permukiman Dan kota kita ini Dalam kondisi yang sekarang Ini Artinya dengan segala Permasalahan di kota Di permukiman Kemudian kondisi Krisis kesehatan Di pandemi sekarang ini Sebenarnya kita Harus yakin Bahwa kita bisa Beradaptasi Dengan melakukan Apa ya Survival Dengan mencoba Menggali potensi-potensi Yang ada di Lingkungan alam Di masyarakat kita Yang sudah bertahun-tahun Jadi kalau saya Pernah tanyakan Bahwa Gempa Bencana alam Yang ada di Indonesia Bahwa dikatakan Kita Indonesia ini adalah Ring of Fire Ini tidak hanya terjadi 10-20 tahun terakhir Tapi ini mungkin terjadi Beratusan tahun yang lalu Di negara kita Tapi masyarakat Atau nenekmu Yang kita bisa bertahan Bahkan bisa terus Polestarikan Artinya Adaptasi Atau Resilien kita itu Sebenarnya ada Hanya kita mampu Nggak Kemudian Untuk Mengembangkan itu Dalam konsep-konsep Yang Lebih bisa diterima Atau bisa dipahami Oleh masyarakat Sekarang Bisa dipahami Dalam Ekonomi Dalam ekologi Dalam Tadi Apa namanya Satu lagi Sosial Sosial Jadi sosial Ekonomi Ekologi Itu semua bisa Jadi Mahasiswa juga bisa Mengkaitkan Antara apa yang Materi Sampaikan oleh Bu Seutami Dan juga oleh Pak Ismail Reza Bagaimana Konsep-konsep itu Kemudian berkembang Ada yang namanya Tadi Hyperlokalism Ada yang Kemudian menyebut Dengan Bioregian Atau tadi Hyperlokalism Dikaitkan dengan Autonomous Neckberhut Dan sebagainya Tadi ada banyak Yang disampaikan oleh Pak Ismail Reza Kita bisa Mengkreasikan Kebertahanan Permukiman Dan Kota kita itu Dengan konsep-konsep Yang sudah ada Di Masyarakat kita Di kultur kita Bagaimana caranya Kota dan penduduk kita Bisa bertahan Di masa pandemi Atau masa New normal nanti Setelah pandemi ini Dikatakan sudah menjadi Kebiasaan baru kita Saya tunggu Mungkin ada pertanyaan lagi Sebelum kita Akhiri diskusi kita Karena memang sudah Pukul Hampir 11 siang Mungkin dari Bapak Ibu dosen Atau Bapak Ibu yang lain Dari Pak Su Dari Ibu Emma Ada pertanyaan Mungkin masih saya tunggu Kalau tidak ada Mungkin Itu tadi Bisa kita simpulkan Demikian Dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri Utami Dan Pak Ismail Reza Terima kasih Pak Ismail Reza Bu Sri Utami Atas materinya Luar biasa Kita beri aplaus dulu Untuk Pak Reza Dan Bu Ut Terima kasih Oh Pak Sikmawan Ada pertanyaan Oh sebentar Ini ada Sebelum Mau ditutup malah ada pertanyaan Oke Salah pencet Oh salah pencet Saya pikir bertanya Oleh Donnie ini Salah pencet Atau mau bertanya Oh salah pencet juga Oke Baik Terima kasih Atas materinya Yang luar biasa Materinya nanti Akan di share Di grup aja Di DWA Kemudian Acara Saya serangkan kembali Ke Host Atau MC Saya persilakan Baik Terima kasih Terima kasih Kebanyakan peserta Yang sudah bertanya Terima kasih juga Kepada Ibu Sri Utami Dan juga Bapak Ismail Reza Akan pamatarannya Diingatkan kembali Kepada para peserta Untuk mengisi Presensi yang tersedia Di kolom komentar Selanjutnya Masukin sesi foto Kepada Para peserta Dimohon untuk Menyalakan kameranya Presensinya masih sedikit Jangan lupa presensi yang lain Baik Mungkin Sudah Mungkin dari Mas Fadi bisa membantu Untuk screenshot Oke Saya bantu Untuk screenshot Untuk halaman pertama Satu Dua Tiga Halaman selanjutnya Satu Dua Tiga Yang terakhir Satu Dua Tiga Terima kasih Dengan selesai Sesi foto Kita lanjutkan dengan Pemajian doa Sebelum menutup acara kuliah Saya ingin mengingatkan Untuk pekan depan Masih ada rangkaian acara Dari 3 in 1 ini Bersama Prof. Hamdan Dari UTM Untuk para peserta Dimohon untuk tetap Presensi Agar kita Termasuk dalam bagian perkuliahan Jadi harus ada presensinya Untuk mata kuliah yang Peminatan Lab Desperkot Jadi desain TAPA juga Mungkin Dan juga tipologi Dan morfologi Kawasan Kemudian mata kuliah Perataan kawasan kota Dan permukiman tradisional Ya Itu Apakah ada yang perlu Ditambahkan lagi Pak? Oh ya Sudah cukup Baik Terima kasih Selanjutnya Mungkin kita dapat Kondikkan dengan Pembacaan Doa Sebelum menutup acara Kuliah umum Untuk Berdoa Menutup keyakinan Masing-masing Bima Wai Baik Sampailah Kita pada Pengujung acara Sekali lagi Terima kasih Kepada Bapak Suban Selaku moderator Serta Ibu Sudutami Dan Bapak Ismail Reza Selaku materi Semoga materi diskusi Pagi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan juga Perkembangan Asistruktur urban Di tanah air Cacinta ini Saya mewakili seluruh Panitia Penyelenggara Mohon maaf Apabila ada kekurangan Pada acara diskusi Pagi hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Reza Nanti ketemu lagi Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih